2023 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti STI Policy Lecture Series 3, sesi kedua tahun 2023. Acara ini adalah kolaborasi antara Badan Riset dan Inovasi Nasional, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otomunomi Daerah atau KPPOD, Artikel 33 Indonesia, Center for Innovation Policy and Governance, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, dan Semeru Institute. STI Policy Lecture Series 3 2023 ini, sesi pertama sudah berlangsung di tanggal 3 Oktober 2023 dengan tema penguasaan IPTECIN untuk transformasi tata kelola ekonomi dan sosial pusat dan daerah menuju Indonesia Emas 2045. Bagaimana arah penguasaan IPTECIN yang tercantum dalam RPJPN 2025-2045 dalam transformasi tata kelola sosial dan ekonomi di pusat dan daerah. Pembicara yang kita hadirkan pada waktu itu adalah Ibu Yanuar Farida Wismayanti, kemudian Ibu Amalia Adi Ninggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Bapak Nas, kemudian Bapak Nyuman Swirta, Bupati Klungkung, dan Ibu Sarah Hasibuan, Analis Kebijakan KPPOD. Di sesi dua ini, tata kelola kelembagaan riset dan inovasi untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Bagaimana mekanisme tata kelola kelembagaan riset dan inovasi yang efektif agar agenda riset dapat menjadi pengungkit daya saing bangsa dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta dimanfaatkan untuk menjebatani interaksi dengan berbagai stakeholder. Dalam sesi ini akan didiskusikan best practices pemanfaatan riset dan inovasi, memahami dampak positif dan negatif, dan mencari solusi untuk mengatasi tantangan yang muncul. Tidak hanya tentang wawasan teoritis, tapi juga tentang bagaimana kita dapat menerapkan pengetahuan dalam rangka mendorong tata kelola kelembagaan riset dan inovasi yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Ijinkan saya dan Narsiwi Trilastiwi pada hari ini memandu acara dan pembicara pada sesi kedua ini adalah Bapak Dudi Hidayah, sudah hadir ya Bapak. Assalamualaikum. Bapak Yudho Bas Oroh, Bapak Yudho sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak Sonny Yuliar sudah hadir juga bersama kita. Assalamualaikum Bapak. Dan Bapak Bakri Arbi. Kita akan mulai dengan pembicara pertama, yaitu Bapak Dudi Hidayah. Sebelumnya mohon izin saya akan menayangkan riwayat studi beliau. Bapak Dudi Hidayah saat ini adalah Direktur Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Beliau menempuh pendidikan dasar dan menengah di Sumedang. Kemudian di tahun 1986 diterima di Teknik Fisika ITB. Namun begitu karena kemudian beliau di tahun 1987 diterima di Teknik Fisika Delk, Belanda dengan Biasiswa Kemen Ristek. Beliau melanjutkan atau dia, beliau menempuh pendidikan di Delft University. Kemudian beliau meraih Master di bidang Fisika Teknik di tahun 1994. Setelah bekerja di Papitek Lipi, beliau menempuh pendidikan S2 yang kedua di bidang Science and Technology Policy di Sussex University Inggris. lulus di tahun 2000. Kemudian menempuh studi S3 di Fakultas Ilmu Administrasi UI. Lulus pada tahun 2019 dengan desertasi Analisis Realitas Implementasi Kebijakan dengan perspektif Paradigma Realisme Kritis. Studi Kasus Implementasi Kebijakan Regulasi Pengembangan Teknologi Industri dalam Undang-Undang Perindustrian. Saya akan mulai dengan pembicara pertama kepada Bapak Dudi Hidayat. Waktu dan layar kami hadurkan. Terima kasih Mbak Danar. Saya bisa share screen ya. Silahkan Bapak. Baik. Baik, terima kasih Mbak Danar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih tentunya kepada penyelenggara yang telah mengundang saya untuk berbagi di dalam acara STI Policy Lecture ini. Mungkin saya perlu sampaikan terlebih dahulu bahwa pada saat ini saya menjabat Direktur Perumusan Kebijakan Reset, Teknologi, dan Inovasi. Dengan demikian saya menjadi bagian dari birokrasi inovasi ini ya. Sebelumnya saya berkecimpung di dunia penelitian. Saat ini di birokrasi. Nah, karena itu mungkin dalam presentasi ini saya akan menyampaikan situasi terkini dari Kelembagaan Riset dan Inovasi di Indonesia ya. Maaf, ini bisa. Kelembagaan Riset Pemerintah di Indonesia saat ini setelah Perpres nomor 78 tahun 2021 yang mengintegrasikan seluruh lembaga riset pemerintah dalam organisasi tunggal, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nanti mungkin pembicara yang lain yang terutama Pak Soni dari Akademisi dan yang lainnya bisa memberikan perspektif teoritis dan tinjauan juga terhadap apa namanya, aransemen kelembagaan riset dan inovasi pada saat ini di Indonesia seperti yang akan saya sajikan di sini. Sebelumnya saya konfirmasi terlebih dahulu ya Badan. Saya punya waktu setengah jam ya. Betul Bapak, 30 menit. Silahkan. Dan waktunya tepat ya, tidak melampaui. Baik, Badan Riset dan Inovasi Nasional dasar hukum dan organisasinya pada saat ini ya. Bapak-Ibu, sebagaimana kita ketahui pilar pembangunan Indonesia 2045 itu ada empat dan salah satunya adalah pembangunan manusia dan penguasaan IPTEC. Di mana di dalamnya pemerintah akan mengupayakan peningkatan sumbangan IPTEC dalam pembangunan. selama ini kita ketahui dalam konteks Indonesia bahwa IPTEC belum berkontribusi besar di dalam pembangunan ekonomi kita. Nah, untuk itu adopsi dan penerapan IPTEC digalakkan. Kemudian kemandirian dan kemampuan IPTEC juga ditingkatkan. kerjasama perguruan tinggi, pemerintah dan swasta juga didorong. Dan terakhir juga pengembangan dana inovasi atau Research and Innovation Fund sebetulnya. Nah, dengan empat pilar ini, pemerintah pada tahun 2021 memutuskan membentuk badan riset dan inovasi nasional. Di mana, ini saya kutipkan beberapa pasal dalam PRPRES tersebut yang menegaskan perang dari BRIN. BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebetulnya ini ada maksud tertentu ya, kenapa ini langsung bertanggung jawab pada Presiden dan lapornya pun kepada Presiden. Dan ini dimaksudkan juga untuk menyetarakan badan riset dan inovasi nasional sebagai salah satu bentuk kementerian. Kemudian di pasal tiga, menyebutkan tugas dari BRIN, yaitu menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi, juga ditambah dengan penyelenggaraan ketenagaan mukliran dan penyelenggaraan keantarisaan secara nasional yang terintegrasi. Maka Bapak-Ibu bisa lihat dari tugas ini, BRIN menggabungkan bukan hanya libang jirap, invensi dan inovasi, tapi juga penyelenggaraan ketenagaan mukliran dan penyelenggaraan keantarisaan. Yang tentu Bapak-Ibu sudah tahu, itu adalah tugas awalnya, tugas dari datan dan lapan. Nah di dalam pasal 65, tugas fungsi dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan, di lingkungan kementerian lembaga juga dialihkan menjadi tugas fungsi dan kewenangan BRIN. Dengan demikian sebetulnya di kementerian atau lembaga tidak ada lagi tugas atau fungsi untuk melaksanakan litbang RAP. Pengkajian mungkin masih ada, tetapi litbang RAP, IPTEC, itu semuanya menjadi tugas BRIN. Kemudian pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagai yang dimaksud pada ayat 1, itu diikuti juga dengan pengalihan pegawai negeri sipil perlengkapannya, pembiayaannya, dan aset yang dipergunakan selama ini oleh pegawai negeri sipil di kementerian untuk juga bisa melaksanakan tugas dan fungsi di BRIN, nanti sebagai pegawai negeri sipil di BRIN. Karena itu juga terjadi migrasi, perpindahan para peneliti atau fungsional periset yang kemudian beralih dari kementerian ke BRIN. Dan pada saat ini, kalau tidak salah, BRIN itu memiliki sekitar 15 ribu, sivitas BRIN yang sebahagian besarnya memang periset. Ketika menyebut periset, yang saya maksudnya bukan hanya peneliti, tapi juga perekayasa, kemudian juga fungsional lainnya yang terkait dengan penelenggaraan IPTEC. Jadi pada akhirnya, BRIN ini merupakan penggabungan dari Kemenristek, 4 LPNK, yaitu LIPI, BPT, BATAN, dan LAPAN, serta 69 LITBANG KL yang sebelumnya menjalankan fungsi LITBANG RAP dipindahkan ke BRIN. Sementara pengkajian masih ada di kementerian tersebut. Di pojok kanan bawah, kita mengutip undang-undang atau regulasi yang terkait dengan proses ini. Tentunya undang-undang nomor 11 tahun 2019 tentang sistem nasional IPTEC, kemudian undang-undang nomor 21 2013 tentang keantariksaan, undang-undang 25 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dan undang-undang 10 tentang ketenagaan nuklir. Lantas bagaimana dengan tugas dan fungsi Kemenikbud Ristek? Karena dalam nomoraturnya juga Kemenikbud itu masih menyandang nama Ristek. Kalau diperbandingkan lebih kurang seperti demikian, Bapak-Ibu, bahwa tugas dan fungsi BRIN, dia adalah bertugas untuk merancang, merencanakan dan juga memplementasikan kebijakan riset dan inovasi nasional. Misalnya rencana Hindu, prioritas riset nasional, dan lain-lain pada level nasional. Kemudian melaksanakan aktivitas riset dan inovasi di lembaga pemerintah non-perguruan tinggi. Jadi semua lembaga pemerintah yang melaksanakan fungsi lead bank jirap semuanya ada di BRIN, kecuali perguruan tinggi tentunya. Mengelola dana riset dan inovasi dari APBN, dari imbal hasil dana abadi, yaitu dana LPDP. Riset pendidikan untuk penelitian, dana pekebunan pelapa sawit untuk riset, itu yang dari dana abadi. Kemudian juga mengelola riset dari unsur 11 jabatan fungsional. Jadi ada 11 jabatan fungsional yang non-dosen, karena dosen itu menjadi domen yang dari Kemenikbud Ristek. Peneliti, maaf, peneliti, perekayasa, pengembang teknologi nuklir, dan seterusnya seperti Bapak Ibu bisa lihat. Maka dengan demikian, BRIN itu menggunakan APBN untuk investasi, termasuk pemeliharaan dan operasionalnya dari infrastruktur riset. Dan itu dibuka sebagai open platform. Dimaksud open platform adalah bahwa platform infrastruktur riset tersebut terbuka bagi semua aktor perisit di negara ini, di Indonesia, baik itu dari industri maupun dari perguruan tinggi. Dan juga dana abadi, itu yang dihasilkan dari LPDP, digunakan atau dikelola oleh BRIN sebagai hibah yang kompetitif sifatnya dan terbuka untuk semua pihak. Nah, sementara di Kampdikbud Ristek, tanggung jawab utamanya adalah kebijakan IPTek, termasuk riset, di lingkungan perguruan tinggi. Dengan tetap mengikuti kebijakan nasional riset dari BRIN. Karena itu nanti kalau rendup pemajuan IPTek, perpresnya, apa PP-nya sudah disahkan, maka itu wajib menjadi rujukan juga oleh perguruan tinggi. Kemudian melaksanakan aktivitas IPTek di perguruan tinggi, mengelola dana BOPTN, kalau dilihat dari dananya, yang dikelola oleh Kampdikbud Ristek itu adalah dana BOPTN, yang 20% dana pendidikan di APBN itu, kemudian mengelola riset dari unsur pejabat fungsional dosen. Sumber utamanya APBN, yang 20% dari dana pendidikan, itu untuk riset di perguruan tinggi dan bisa diberikan sebagai afirmasi melalui aktivitas riset. Nah, jika dibandingkan dengan BRIN, maka BRIN menegaskan bahwa dana APBN yang dikelola oleh BRIN itu terbuka, dan dana abadi yang hibah kompetitif itu terbuka bagi semua riset, termasuk dari perguruan tinggi. Jadi para dosen peneliti juga bisa mengakses dana riset yang ada di BRIN. Selanjutnya, inilah struktur BRIN yang ada pada saat ini. Ada presiden, langsung tempat lapornya kepala BRIN, ada dewan pengarah, dengan ketua, wakil-ketua, sekretaris, dan anggota, di mana anggotanya ada enam unsur profesional, guru besar, atau akademisi, di bidang riset, dan juga ada dari swasta. Kemudian, seperti biasa, ada inspektorat dan sekretariat, dengan lima biro. Dan ada tujuh deputi. Nah, di sini deputinya ini bisa dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Ada deputi kebijakan, bidang kebijakan pembangunan, kebijakan riset dan inovasi, serta bidang riset dan inovasi daerah. Ini yang kluster deputi yang bertugas untuk mengembangkan kebijakan. Sementara deputi yang lainnya, yang empat, itu merupakan deputi yang mengelola fasilitas pendukung bagi riset, yaitu mulai dari SDM-nya, kemudian infrastruktur riset dan inovasinya, fasilitasi riset dan inovasi, pendanaan, dan juga pemanfaatan riset dan inovasi. Bagaimana riset dan inovasi itu hasilnya dimanfaatkan untuk industri, untuk masyarakat, untuk lembaga pemerintah. Jadi ada tujuh deputi, sementara itu di sayap lain, ada organisasi riset. Ini bukan organisasi struktural, semuanya fungsional. Jadi KOR maupun kepala pusat riset di bawahnya, itu merupakan fungsional utama, yang tetap memiliki kewajiban menjalankan fungsionalnya, sambil mengelola atau memimpin organisasi riset. Di sini ada dua belas ya, mulai dari OR tenaga nuklir, yang dulu mungkin berasal dari Batang, organisasi riset penerbangan dan antariksa, kebumian dan maritim, hayati dan lingkungan, pertanian dan pangan, OR kesehatan, sosial dan humaniora, arkeologi bahasa dan sastra, energi dan manufaktur, nanoteknologi dan material, tata kelola pemerintahan ekonomi dan kesehatan masyarakat, serta elektronika dan informatika. Jadi kalau dilihat di sini ada tiga OR di bidang sosial sebetulnya, ada sosial humaniora, arkeologi bahasa dan sastra, serta yang ketiga, tata kelola pemerintahan, ekonomi dan kesehatan masyarakat. Secara total, ada sekitar 85 atau 86 pusat riset di bawah 12 organisasi riset ini. Ini adalah eksekutor utama yang melaksanakan riset, melaksanakan lidbang jirat untuk menghasilkan invensi. Sementara nanti membawa invensi itu menjadi inovasi, itu menjadi tugas dari deputi pemanfaatan. Begitulah pembagian kerjanya dalam organisasi BRIN pada saat ini. Nah, BRIN itu dibuat, dirancang untuk menjadi solusi bagi penguatan ekosistem riset dan inovasi. Dasar pikir utamanya adalah bahwa riset dan inovasi itu membutuhkan SDM, bahkan kalau di bobot, SDM unggul itu 70 persen bobotnya, infrastruktur itu 20 persen, dan amperan 10 persen. Jadi ini hanya untuk menunjukkan bahwa yang penting agar riset dan inovasi itu berjalan baik, perlu SDM yang unggul. Kemudian ini semua terbuka bagi swasta maupun penuruan tinggi. Jadi infrastruktur, SDM, dan anggaran yang ada di BRIN itu terbuka bagi dosen, mahasiswa pasca, startup, swasta, industri dalam dan luar negeri, serta juga kita coba tapping dengan jejaring global. Sehingga setiap upiah, anggaran riset itu akan menyimpulkan output yang bernilai 10 kali lipat. Karena setiap riset yang dihasilkan oleh BRIN itu akan diupayakan berujung pada inovasi melalui startup, melalui swasta, dan juga jejaring global. Nah, strategi BRIN ini ada beberapa. Yang pertama tentang regulasi. BRIN memandang bahwa regulasi pada saat ini sudah cukup lengkap, meskupun kita masih perlu memperbaiki beberapa regulasi, tapi paling tidak regulasi untuk beberapa sektor itu sudah ada. Ada tentunya Undang-Undang 11 2019, kemudian juga ada IBAH riset dan inovasi dengan adanya dana abadi riset, dana abadi pendidikan, juga ada regulasi pendorong, TKDN, kemudian juga pemerintah, lembaga keuangan, Bapak Nas, Kementerian Teknis, serta ada insentif pelaku riset juga, PMK 72 2015, dan seterusnya, juga regulasi pengadaan yang mendukung pengadaan dalam negeri melalui katalog inovasi di RKPP, dan juga ada insentif bagi pelaku usaha. Sehingga kita harapkan di sini akademisi dan komunitas, dan industri serta pemerintah bisa membantu membentuk membangun triple helix. Nah di sini beberapa regulasi utamanya ini adalah wajib serah dan wajib simpan data ilmiah primer, ini bentuk amanahnya, amanahnya itu ada di Undang-Undang 11 2019, kemudian dana abadi riset, pendidikan, ini juga dikelola oleh BRIN, imbal-imbal hasilnya ya, sementara dana sendiri dikelola oleh PDP, tapi imbal hasilnya dikelola oleh BRIN. Manajemen talenta nasional, ini juga menjadi amanah perpres tentang manajemen talenta nasional bahwa BRIN bertanggung jawab untuk manajemen talenta di bidang inovasi. Dan infrastruktur riset terbuka, ini satu konsep yang mungkin baru dalam konteks Indonesia, bahwa infrastruktur riset yang ada di BRIN itu terbuka, digunakan, bukan hanya oleh para periset BRIN, tapi juga untuk semua periset di Indonesia ini, dan bahkan juga dengan dunia global ya, terbuka. Kemudian, selebih khususnya, Open Research and Innovation Platform ini terbuka bagi pelaku usaha, bebas biaya untuk mitra, fasilitasi riset industri, artinya jika industri memiliki aktivitas pengembangan yang membutuhkan SDM, membutuhkan peralatan yang ada di BRIN, itu terbuka bagi mereka. Kita harapkan Open Platform ini menjadi media interaksi antara para periset, periset BRIN khususnya, dengan periset di perguruan tinggi, dengan pelaku usaha. Sehingga diharapkan akan melahirkan ekonomi yang lebih kreatif. Kita BRIN memfasilitasi mitra, merangsang munculnya inopreneurship dari keterlibatan dalam proses penelitian. Sehingga boleh dikata, salah satu indikator kinerja BRIN adalah peningkatan kontribusi swasta dalam aktivitas riset. Saat ini seperti kita ketahui, kontribusi swasta terhadap total belanja riset nasional itu sangat sedikit, tidak lebih dari 20%, 80% pemerintah, mungkin 10% itu adalah perguruan tinggi, dan 10% yang lainnya adalah swasta. Salah satu indikator keberhasilan BRIN itu adalah peningkatan belanja riset di swasta. Kemudian open platform ini juga terbuka bagi dosen dan mahasiswa. Ini tentu diharapkan akan memperkuat kapasitas dari mahasiswa-mahasiswa, S2, S3 terutama, dan juga terbuka bagi mereka-mereka yang sudah S2, S3 untuk melakukan riset pasal doktoral di KIN. Mobilitas SDM, berbagai skema, nanti saya perlihatkan juga beberapa skema yang ada, MBKM, Profesor Tamu, Perisir Tamu, dan Asisten Perisir. Kemudian strategi yang ketiga adalah mobilitas perisir. Ini yang dikelola oleh Deputi SDM, IPTEC. Kita memiliki berbagai macam program atau skema dengan membuka kesempatan bagi mahasiswa, mulai dari mahasiswa aktif, S1, S2, S3, dan juga yang sudah lulus S3. Dengan skema-skema seperti research assistant, kemudian research assistant oleh S2, dan juga research assistant yang oleh S3. Di sini biaya research, infrastructure research, dan hukum pembimbingan itu di-provide oleh BIN. Mereka-mereka yang sudah lulus pun itu diundang kalau mau melanjutkan pasca doktoral di BIN, tergabung dengan kelompok research di BIN. Di sana akan tercover biaya research dan infrastructure research-nya juga disediakan. Atau kemudian yang S3 itu menjadi pegawai tetap di BIN. Sebagaimana tahun sekarang kan kita juga merekrut ada posisi sekitar 500 research BIN yang sudah S3. sehingga ya. Samping itu ada program profesor tamu, peneliti tamu. Di sini biaya research dan infrastructure research-nya di-cover oleh BIN. Ini terbuka bagi research tamu yang dari dalam negeri maupun luar negeri. Meskipun saya mendengar terakhir ini bahwa seberasakan hasil evaluasi, visiting researcher atau profesor tamu ini diprotestakan bagi mereka yang dari luar negeri, tidak dari dalam negeri. Kemudian dosen juga ada Hibah Research Infrastruktur. Kemudian ada NIDK, NIDN, itu untuk membuka peluang juga pereset BIN untuk aktif menjadi pengajar di pergeruan tinggi. Nah kita harapkan dengan mobilitas pereset seperti ini, itu akan lahirlah industri atau entrepreneur-entrepreneur yang nanti bisa membawa, menghasilkan inovasi dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional kita. Nah ini funding scheme atau skema-skema pendanaan yang ada, yang ada yang basic principle. Basic principle-nya itu bahwa pendanaannya kompetitif dan terbuka untuk semua pihak, artinya pereset di lembaga riset, termasuk BRIM, perguruan tinggi dan industri juga bisa mendapatkan akses terhadap skema pendanaan ini. Dan ini diperuntukkan untuk mendukung kebutuhan riset terkait, sumber pendanaannya bisa dari APBN ataupun dari LKDP, dana abadi, dan salah satu prinsip yang penting juga bahwa prosedur administrasinya sederhana dan ringkas. Dan semuanya dilakukan secara online. Nah ini Bapak-Ibu bisa lihat di sini situsnya HPTP pendanaan RISNOV Dingo ID. Tipe-tipe pendanaannya ada riset untuk mendukung prioritas riset nasional, riset penanganan COVID, pusat kolaborasi riset, ini adalah pusat riset yang dibentuk bersama antara industri, perguruan tinggi, dan BRIM. Ada skema BRIM dengan perguruan tinggi, ada skema BRIM dengan industri, atau ada tiga skema, ketiga-tiganya dalam satu skema. Itu pusat kolaborasi riset. Kemudian juga ada pendanaan hari layar, artinya BRIM memiliki armada kapal riset yang bisa dipakai oleh para periset, khususnya juga para mahasiswa kelautan yang mungkin bagi perguruan tinggi terlalu mahal memiliki armada riset, kapal armada, maka BRIM menyediakan itu. Menurut juga ada pengujian produk inovasi kesehatan, uji praklinis, uji klinis, sama uji altesnya. Kemudian juga pengujian produk inovasi pertanian, masuk ke bidunggul, tanaman, ternak di dalamnya. Ada juga skema perusahaan bermula, perusahaan pemula berbasis riset, bagi perusahaan-perusahaan pemula yang basis bisnisnya adalah riset, itu juga ada dukungan pendanaan, bantuan dari BRIM, serta akusisi pengetahuan lokal, jadi pengetahuan-pengetahuan lokal itu diakusisi oleh BRIM, kemudian disediakan secara gratis bagi masyarakat pada umumnya. Dan juga ada eksplorasi, ekspedisi skema pendanaan untuk mendanai ekspedisi maupun eksplorasi. Prosedurnya, prosesnya semua secara daring, dan itu pendaturan dibuka sepanjang tahun. Evaluasi proposal ini berbasis rekam jejak, pemakaian dana hanya untuk pelaksanaan aktivitas riset, yang inti ya, tidak untuk riset secara langsung, kemudian pendanaan langsung ke penyedia layanan terkait untuk pengujian dan hari layar. Nah Bapak-Ibu tentunya, kalau ditanya apakah prosesnya cukup efektif, BRIM berusaha untuk mendeliver service yang baik, tapi memang kita perlu waktu untuk membangun sistem dan juga tenaga-tenaga terampil untuk mengelola ini. Karena skema seperti ini relatif baru di Indonesia. Nah skema matching fund, ini adalah pendanaan-pendanaan yang digandengkan dengan sumber-sumber dari luar. Ada skema matching fund untuk pembangun SDM berbasis DBR, ini degree by research ya, dengan mitra perguruan tinggi di negara pemberi beasiswa. Kemudian bisa juga antara deputi SDM dengan mitra pemberi beasiswa, DAD, AUSIR, NUVIK, dan seterusnya. Yang durasinya itu 2-4 tahun masa studi. Pertama di pusat riset di BRIM dengan skema DBR, dan 1-2 tahun terakhir di mitra perguruan tinggi dengan beasiswa dari mitra pemberi beasiswa. Dan memastikan peserta DBR memiliki perspektif global berkait topik dan aktivitas risetnya. Juga ada skema matching fund untuk pengembangan SDM selain DBR. Deputi SDM bersama mitra penyedia skema mobilitas perisir. Kemudian skema BRIN ada profesor tamu, perisir tamu, pasca doktoral. Dan juga membuka kesempatan perisir BRIN untuk mendapatkan pengalaman bekerja di institusi di luar, melakukan postdoc, riset di luar. Kemudian skema matching fund untuk pendanaan dan fasilitasi riset. Deputi fasilitasi riset dan inovasi dengan funding agency tertutu seperti NRIF, US Newton Fund, NRIF Singapura, BMBF. Kita bekerjasama melalui deputi fasilitasi riset dan inovasi untuk mendanai proyek-proyek riset bersama. Tapi prinsipnya di sini adalah no money across border ya. Tidak ada pelintasan uang melewati batas negara. Artinya jika kegiatan riset di Indonesia dibayar oleh Indonesia, yang di luar negeri dibayar oleh mereka. Mungkin sekitar 4 menit lagi Pak Dudi. 4 menit lagi ya. Saya rasa ini sudah slide terakhir saya pikir. Skema pendanaan dan fasilitasi BRIN ini untuk pendanaan kreatif riset nasional, COVID-19, seri layar, dan seterusnya. Dan juga untuk meningkatkan kolaborasi dan dinamika riset, serta proses peningkatan kapasitas dan kompetensi melalui proses learning by doing di aktivitas riset real bersama periset mitra yang berpengalaman. Terutama dengan mitra-mitra periset dari luar negeri. Jadi Bapak-Ibu, bicara tentang kelembagaan riset pemerintah di Indonesia pada saat ini, inilah organisasi nyebrin, kemudian kelembagaan yang lainnya, pendanaan, pengelolaan infrastruktur. Tadi saya coba, saya sajikan secara rintas. Nah tentunya ini, karena saya pikir semua pengelolaan integratif baru di Indonesia, saya pikir membutuhkan waktu untuk mencapai titik optimal. Jadi kalau sekarang masih ditemukan banyak permasalahan, mungkin itu nanti bagian, menjadi bagian dari pembelajaran bagi para pelaksana pengelola semua skema ini. Dan serasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, mungkin nanti dari perspektif akademi, Pak Soni, Pak Arbi juga bisa menyampaikan tata kelola kelembagaan riset dan inovasi di Indonesia ini. Terima kasih, Mbak Danar. Saya kembalikan ke Mbak Danar. Baik, terima kasih, Pak Dudi Hidayat. Kita lanjutkan dulu ya, Bapak-Ibu, untuk pembicaraan kedua, meskipun sudah ada tiga pertanyaan di question and answer box. Pembicaraan kedua adalah Bapak Yudho Baskoro dengan paparan yang berjudul Pengembangan Policy Labs untuk keberlanjutan ekosistem riset dan inovasi. Ijinkan saya untuk sedikit memberikan CV dari Pak Yudho. Beliau adalah Sekretaris Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN. Beliau lulus dari Universitas Brawijaya Malang di tahun 1996, jurusan administrasi negara. Kemudian melanjutkan S2 di Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik VISIP UI, lulus tahun 2000. Kemudian juga mengambil Master of Public Policy School Policy Planning and Development di University of Southern California, USA, lulus di tahun 2003. Untuk tidak berlama-lama, silakan Pak Yudho untuk segera mengambil alih layar dan waktu. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih teman-teman di grup atau kelompok dari lembaga di sekindependen menyelenggarakan forum ini dan ini forum yang luar biasa. izin kami menyampaikan paling tidak untuk memberikan tambahan informasi terlengkapi dari apa yang sampaikan Pak Yudhi, karena kami berasal pada unit yang sama dari Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi. izin saya share Krim. Bapak sekalian, tadi bisa ditampaikan oleh Pak Yudhi Hidayat, dia adalah Direktur untuk Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi dan Inovasi, dan saya izin menambahkan informasi-informasi lain. Tetapi Pak Yudhi saya sampaikan terkait dengan bagaimana tata kelompok kelembagaan dan termasuk juga strategi-strategi BRIM kaitannya dengan pengembangan atau penguatan tentang ekosistem riset dan inovasi. Dan izin kami sampaikan perlempakan itu adalah bagaimana proses bisnis yang harus kita kembangkan di dalam proses meningkatkan kontribusi efek terhadap perekonomian ataupun juga permasalahan-permasalahan publik. Dan satu poin yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana polosilasi laboratorium kebijakan yang kemudian ini berdampak kepada mendukung keberlanjutan pada ekosistem riset. Ada dua poin yang ingin kami sampaikan berbeda dengan posisional isu kebijakan ekosistem dan yang kedua nanti ada yang kami sampaikan bagaimana strategi polosilasi untuk berlanjutan ekosistem riset. Bapak sekalian saya coba informasikan lanjut ini dari bahan dari STI policy for social economic development yang dilakukan tahun 2021 kemarin bahwa ada satu evolusi dari STI policy. Kita tahu bersama bahwa dalam proses itu pada awal kita berbicara tentang science policy itu lebih kepada bagaimana policy for science dan pada tingkat teknologi mikro ya about the science. Nah tapi kemudian berkembang berikutnya science and technology policy artinya kemudian bisa dimanain policy for science and technology itu pun juga masih dalam sekolah mikro dan kita sebutnya policy for STI. Nah kemudian dalam perkembangan berikutnya kita mengenal STI policy for national development. Jadi istilahnya policy, kebijakan untuk science and technology, kompeten impact atau kemudian juga science and technology for policy. Ini kaitannya dengan national policy. Nah pada pergerakan yang ketiga dan empat ini kemudian kita mulai bergerak ke arahan level makro ya bagaimana national, social, economic, development. Dan pada tahap sekarang kita mengenal bahwa science, technology, and innovation policy itu sebenarnya mengarah bagaimana STI itu for policy artinya kemudian bagaimana STI itu untuk pengembangan kebijakan nasional. Dan ini mengarah kepada tentunya pada sisi makro baik itu sosial maupun ekonomi. Nah kemudian secara garis besar juga bagaimana perkembangan science and technology and innovation dalam rentang itu kita mengenal juga ada science ada teknologi, invention, and innovation. Kita bergerak ke arah innovation dan tentunya kita tahu bersama pada konteks science itu ada scientific process. Ada scientific menuju kepada scientific body of knowledge. Dan disitulah kemudian kontribusi tested knowledge, explicit knowledge yang kemudian diperjemahkan di dalam sebagai macam research-research baik basic maupun applied. Dan itu membutuhkan bagaimana knowledge acquisition and innovation. Nah pada perkembangan science menuju ke teknologi yang kemudian kita tahu bagaimana pengembangan teknologi itu kemudian membutuhkan beberapa kebutuhan-kebutuhan atau demand dari teknologi. Dan dari proses itulah science akan membukung bagaimana teknologi acquisition kemudian bagaimana eksternal teknologi dari negara lain itu mensupport daripada teknologi acquisition itu yang kemudian secara garis besar pada garis itu adalah menjadi existing product yang kemudian mendorong pada inovasi. Tetapi dalam pergerakan yang lain ketika home technology itu dikembangkan teknologi domestik itu dikembangkan maka kemudian kita dorong lagi ke arah invention menulisnya ke new product dan kemudian kita bergerak ke arah innovation untuk mendapatkan validation dari proses itu dan kemudian menjadi innovation product. Dan tentunya ketika pergerakan science, teknologi, invention, innovation itu bergerak bagaimana kita memberikan impact kepada studio dan kemudian kepada perikunan ini. Nah, saya ingin sampaikan lagi ada tiga frame di dalam innovation policy dalam pergerakan mulai dari akhir daripada perang dunia itu. Kita tahu bahwa frame pertama itu adalah kita menarah kepada growth and bagaimana kita address dalam value itu frame pertama di mana kita bergerak ke arah perikunan ini terutama untuk eliminir terkait dengan kegagalan pasar kemudian pada frame yang kedua di depan tahun 80-an kita bergerak kepada bagaimana kita mengorong knowledge creation dan kemudian juga masalah kompresentasasi maka kemudian SPF policy pada saat itu berfokus pada bagaimana menunjukkan frame, cluster atau backflow dan kemudian juga mesti learning dari laksana elemen-elemen dan kemudian juga kewirausahaan kita tahu pertama pada protes itu ada national system of innovation yang terkembang di dalam frame yang kedua ini nah perjalanan berikutnya kita mengarah pada frame yang ketiga bahwa ketika kita melakukan SPF policy mudah-mudahan tidak lepas dari bahan yang namanya social dan environmental tantangan-tantangan sosial dan environmental dan ini kemudian kita tahu pertama dalam pergerakan kemudian kita melakukan transformatif perubahan dan kemudian itu bergerak kepada bagaimana social and environmental system yang kemudian kita harus ubah jadi ini ada tiga frame dari innovation policy kemudian kami lanjut bagaimana kemudian isu-isu STI policy ini bergerak dan kemudian bagaimana beri menerjemahkan itu maka kemudian melengkapi apa yang ketika kami di-print pada listrik terkasi nasional mempunyai 7 deputi sebenarnya clusteringnya adalah ada yang di-print mendorong bagaimana evidence-based policy kemudian ada deputi-deputi yang kita sebutnya secara funding agency dan disitu ada deputi sumber daya fasilitasi infrastruktur dan deputi kemampuan sementara yang tadi di-deputi kebijakan pendukung kebijakan ini ada deputi kebijakan pembangunan deputi di-deputi 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 dan kemudian didukung oleh deputi kebijakan riset dan inovasi dan dua fungsi ini kemudian untuk memberikan layanan kepada instituting agency yang tadi Pak Budi saya sampaikan ada 12 organisasi riset dan bahkan nah Bapak sekalian pada proses itu kemudian bagian ini mendorong memberikan dukungan laboratorium kebijakan baik itu di dalam proses promosional pengukuran indikator pengukuran evaluasi kebijakan mendorong yang namanya secara internally mendorong pada sektor-sektor yang akan ada di sektor pembangunan ataupun juga pada isu-isu yang dialami yang akan menjadi kebutuhan daripada daerah nah itulah kemudian kami menginisiasi adanya laboratorium kebijakan nah ketika ngomong laboratorium kebijakan sebenarnya dari definiti saya tidak membaca tahu tapi kita maknain laboratorium kebijakan ini semacam tempat uji coba untuk memencangkan masalah-masalah sosial dan publik kemudian ini ada wadah bagi berkumpulnya elemen akademisi bisnis dan masyarakat bisa triple helix kalau kemudian kita sekarang mengarah ke pentahelix dan intinya adalah bagaimana kita memberikan layanan untuk masyarakat untuk masyarakat melalui bagaimana namanya evidence-based policy nah tentunya ketika kita ngomong laboratorium kebijakan ada prasarat-prasarat dan kita kunci bahwa laboratorium kebijakan itu adalah arena untuk kita laborasi di sana ada problem solving space ada interaktif arena dan kemudian kita juga mendorong bagaimana setting environment bagaimana suatu prosesan iteratif masuk kepada desain environment untuk melakukan kustomisasi dari konteks kebijakan itu dan kemudian juga memberikan fasilitasi daripada desain inovatif itu menuju kepada kolaboratif governance dan tentunya ketika ngomong itu adalah kata kuncinya adalah kreatif dengan thinking karena kita adalah melakukan kolaboratif governance menuju kepada satu solusi yang berbasis pada untuk sekalian kami ingin menyampaikan juga bahwa policy plan ini sebenarnya satu inovatif think tank ada empat atau lima yang kita bisa gambarkan bahwa policy lab ini sebagai suatu proses partisipatif interaktif policy lab ini sebagai upaya untuk mendapatkan evidence policy dan kreatif dan kemudian sebagai arena yang inklusif kita tahu bersama juga policy lab akan menjadi punggung-pungg antara penghasil pengetahuan dan pengguna pengetahuan di sini ada supply dan demand dan policy lab sebagai integratornya dan kemudian kita juga pada posisi sebagai policy melakukan bagaimana policy pada poin itu kemudian kita dorong apa yang harus kita lakukan dalam pengumpulan policy lab dengan berbasis pada kreatif dosen tipe policy engineering dan kemudian pada evidence policy maka ada beberapa element komponen dalam pengembangan policy lab yang pertama adalah element kita tahu bersama bahwa ini jadi satu syarat dasar bahwa kita harus tahu juga bagaimana elemen-elemen kunci dalam policy lab itu antara lain adalah bagaimana komponen elemen ini kaitan dengan input kaitan dengan proses kaitan dengan output dan outcome jadi kita bergerak bagaimana apa yang kita juga punya dan apa yang kita miliki tentunya dengan HDM anggaran atau fasilitas yang kemudian disini bertugas untuk memetakkan isu-isu kebijakan pada tisi proses kaitan dengan tata policy lab adalah output dan kemudian juga ada outcome jadi pihak-pihak mana yang berkaitan dengan input proses output dan outcome ini menjadi elemen di dalam komponen policy lab kemudian masuk ke tahapan analisis kita tahu bahwa bagaimana kita melakukan proses menghasilkan rumusan-rumusan kebijakan atau evaluasi kebijakan kebijakan kemudian kita harus melakukan re-divining policy issues exploring the situation analysis the problem return the option dan kemudian test the option dua elemen satu kemudian yang kedua adalah kemudian kita kuatkan pada elemen ketiga adalah kompetensi aktor yang kemudian disana ada muncul capacity capability dan kemudian iklim aktor yang pembelajar disitu karena kemudian kita berada di arena ekosistem kolaborasi yang agile yang partisipatif inklusif kolaboratif yang berlangsung ini apa yang kami design di dalam bagaimana pengembangan policy labs kemudian tentunya ketika kami bergerak di kebijakan riset inovasi kita mendorong pada proses yang dari si oleh Nijak ini kita melihat ada area dan kemudian ini bergerak bagaimana dari proses perumusan proses evaluasi dan proses pengukuran dan indikator dan tentunya kita bisa define disini apa saja yang dalam lingkup di lab policy labs di kebijakan riset inovasi itu bergerak di dalam bagaimana substansi atau isu-isu terkait dengan ekosis mereset dan inovasi terkait dengan rencana induk dan peta jalan kemudian pengembangan kebijakan teknologi pengukuran dan indikator pinjuan ke depan dan alasi strength kita juga memahami bagaimana metode dan instrumen evaluasi kebijakan kita masuk juga bagaimana policy untuk evaluasi kebijakan dan program dan dua yang kokok ini adalah bagaimana terkait dengan penyelenggaraan keantariksaan dan isu terkait dengan penyelenggaraan keantariksaan nah ini menjadi lingkup kami di posisi di poloselat deputi kebijakan dan akhir daripada poin itu ketika kita bicara tentang bagaimana poloselat berdampak kepada ekosistem riset dan inovasi yang berkancang kami men-define bahwa salah satu tematik yang harus kita reformasi birokrasi BRIN yang kemudian secara mandatori harus menjadi ERP yang berdampak kemudian BRIN memberikan kontribusi pada tiga hal ini sesuai dengan proses bisnis yang ada di tadi bahwa ada deputi yang mendorong pada dukungan kebijakan ada deputi yang mendorong bagaimana penguatan ekosistem riset dan inovasi dan kemudian ada organisasi riset dan kami men-define bahwa ketika kita bicara tentang berdampak kemudian kita akan berdampak pada intervensi kebijakan kedua adalah fasilitasi riset inovasi yang tadi semenit infrastruktur SDM fasilitasi dan pemenifatan dan yang kemudian yang terakhir adalah hasil riset yang tentunya riset yang berbasis pada kebutuhan dan jadi ini adalah ketika kita bicara sebagai dapur yang kemudian kita bisa memberikan solusi-solusi maka kemudian kita bisa melihat arena-arena solusi kita yang kemudian mengarah pada perekonomian kami men-define ada empat hal tematik berdampak beri kami mendorong bagaimana penahanan kemiskinan tentunya kemudian ada beberapa rencana aksi kami mendorong bagaimana intervensi-intervensi kebijakan kita keadaan pengentasan kemiskinan ekstrim melalui regulasi atau termasuk juga bagaimana penyempurnaan pada indeks kemiskinan kemudian kita menangkatkan produk inovasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berdampak pada ekonomi masyarakat kemudian kita berikan peningkatan mitra masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya hasil inovasi ini satu rencana aksi yang pada konteks satu tematik kami juga mendorong terkait dengan peningkatan investasi bagaimana kita mengukur dan mendorong pada pemanfaatan indeks daerah sebagai bahan keputusan investasi di daerah kemudian kita mendorong juga pemanfaatan untuk industri kita dorong juga pemanfaatan infrastruktur kita dorong juga peningkatan kolaborasi dalam rantai nilai industri kemudian di digitalitas administrasi pemerintahan khususnya setanti kita mendorong bagaimana pengukuran data deteksi dinis staffing peningkatan kolaborasi dalam digitalisasi data dan aksi penurunan dan termasuk juga peningkatan literasi publik dan terakhir tematik yang kita pilih adalah tematik tentang peningkatan kutuk dalam negeri dan ini beberapa rencana aktif yang lakukan sampai 2024 adalah mendorong peningkatan penampasan elektronik sektoral inovasi dan komersialisasi daripada hasil-hasil riset kita dengan peningkatan elektronik peningkatan esensi dan elektronik jadi konteks yang ingin saya bawakan tadi adalah bagaimana isu yang kembang bagaimana bisa terjadi ada di dalam progres tahun by tahun kemudian kita masuk pada apa yang berin susun di proses bisnis yang mendorong kepada perekonomian dan terakhir langkah-langkah kita menguatkan policy yang berujuk pada bagaimana mendorong keberlanjutan ekosistem terima kasih terima kasih Pak Yudho untuk selanjutnya kita langsung saja ke pembicaraan ketiga yaitu Bapak Sony saya izin untuk membacakan CV beliau Bapak Insinyur Sony Yuliar PhD lulus dari ITB Bandung di tahun 1989 jurusan Engineering Physics kemudian beliau S3 di Australian National University Kanbera Jurusan Systems Engineering dengan disertasi tentang Disertative Systems Theory beliau aktif mengajar di Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB dan berada di kelompok keahlian pengelolaan pembangunan dan pengembangan kebijakan fokus riset pada saat ini adalah tata kelola teknologi kemudian knowledge as a social systems teori aktor jaring serta ruang sosial informasi kepada Bapak Soni Yuliar layar kami persilahkan untuk dipergunakan terima kasih baik Assalamualaikum 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 Pagi Ibu Bapak sekalian sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Panitia saya memberi percayaan dan saya ingin sampaikan salam juga kepada Pak Budi Hidayat sudah lama tidak terjumpa salam kenal untuk Ibu Bapak sekalian ini share screen dari saya ya ya betul Bapak baik saya coba apakah sudah bisa terlihat sudah baik ya mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi satu sinambung dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Budi Hidayat dan Pak Budi Hidayat dan Pak Budi Hidayat dan Pak Budi Hidayat dan Pak Budi Hidayat saya akan lebih berfokus pada yang mungkin yang lebih basic ya pada jadi apa sih salah satu ada banyak tentu persoalan kalau bisa bicara kelembagaan kebijakan tapi yang paling dasar tentu adalah menurut saya adalah proses itu sendiri proses proses inovasi itu sendiri dari dari research menuju ada innovation kalau ini saya ambil dari satu artikel ada banyak apa namanya cara orang membicarakan inovasi tapi selalu kita bisa melihat ada dua ujung ya di satu ujung itu kita bicara science di ujung yang lain kita bicara kalau komersial kita bicara pasar atau community development kalau kita bicara sustainability social impact jadi selalu ada dua ujung itu pertanyaannya kan kemudian adalah bagaimana menghubungkan ujung satu ke ujung yang lain prosesnya seperti apa alirannya seperti apa mungkin ini dengan bahasa yang lebih teoritis di satu sisi ada nature kalau ekonomik akan bicara natural resources atau environment itu semua kita bicara nature climate change sampai stunting itu semua kita bicara ada elemen natural kemudian di sisi lain ada society bagaimana asosiasinya itu ini kalau dilihat secara teoritis nah yang saya kira tadi juga sudah disebut dan disinggung juga oleh Pak Dudi dan Pak Yudho mengelaborasi lebih jauh jadi ini tadi ya ujung-ujung dari satu kiri kanan tadi ya science kemudian di ujungnya sebetulnya pasar dan salah satu cara pandang yang lazim yang saya kira banyak kita temui adalah cara pandang yang linear bahwa kalau penelitian basic itu sudah ada itu akan mendorong adanya penelitian terapan kemudian akan membuka peluang untuk eksplorasi industri setelah itu kemudian distribusi consumption dan sebagainya jadi tapi dalam logika ini ini yang disebut logika linear sering sadar atau tidak orang mengasumsikan ada semacam gravitasi ada sesuatu yang akan otomatis menarik dari kiri ke kanan dari hulu ke gilir walaupun ketika asumsi itu kelihatan tidak terjadi ada yang berpandangan harus didorong dari kiri science post ada yang bilang enggak harus ditarik dari kanan market post ini ini pertanyaan mendasar dalam innovation studies baik sudut pandang ekonomik sudut pandang fisiologi antropologi political science dan sebagainya ini pertanyaan dasarnya walaupun dalam prakteknya kalau kita lihat di negara-negara industri di awal abad 20 sudah ada Silicon Valley artinya koneksi-koneksi ini dalam praktek sudah banyak terjadi dari science menjadi entrepreneurship itu sudah sejak awal abad 20 terjadi makanya kemudian menghasilkan negara industri tapi walaupun sudah banyak prakteknya pertanyaannya adalah bagaimana memahami bagaimana praktek itu terjadi bagaimana proses itu terjadi fenomenanya seperti apa itu yang kemudian melahirkan studi tentang inovasi teori-teori tentang inovasi studi inovasi itu baru muncul tahun 70-an 80-an dan mulai stabilis itu ya dalam mungkin 15 tahun terakhir ini Alfred Rogers salah satu pioner yang juga memodelkan fenomena ini sebagai divusi inovasi berkatanya teori komunikasi itu tahun 60-an kemudian ada ekonom-ekonom Richard Nelson tahun 80-an kemudian Edcovich dari berkatanya business studies management studies dan seterusnya nah tapi studi jadi prakteknya sudah banyak tapi studinya baru beragangan nah studi itu mengapa lahir ada beberapa alasan salah satunya adalah ketika suatu negara ingin men-setir ya mendorong menggiring misalnya menggiring inovasi untuk menuju pada sustainable environment misalnya maka perlu polisi yang bisa menggiring meng-govern proses nah disitu diperlukan modelnya bagi negara berkembang tentu ini sangat penting karena kita semua tahu bahwa inovasi adalah fenomena yang langka bagi negara negara berkembang kalau kita lihat Indonesia Malaysia Vietnam masih termasuk yang indeks inovasinya rendah kalau kita lihat kan ada global innovation indeks Indonesia Vietnam termasuk yang indeks rendah jadi fenomena ini dalam prakteknya sangat sedikit terjadi sangat jarang terjadi tapi di negara maju juga pertanyaannya masalah muncul adalah ketika proses ini ingin dibelokkan arahnya maka model seperti ini menjadi diperlukan kemudian ya kalau banyak penelitian-penelitian yang menggunakan statistik atau ekonometrik untuk mengukur berbagai variable variablenya dan kita tahu kalau kita mencoba melakukan pengukuran-pengukuran itu di Indonesia maka umumnya temuannya adalah korelasinya itu lemah jadi kok ini aliran ini seperti sulit sulit untuk bisa lalu berbagai diagnosis dilakukan apakah salah satunya yang sering orang simpulkan adalah ketelibatan swasta dalam dalam pembiayaan itu terbatas gitu ya pertanyaannya apakah kalau swasta meningkatkan kontribusinya dalam pembiayaan riset maka ini akan mengalir itu itu satu pertanyaan yang butuh evident-evident untuk meyakinkan swasta logika lain yang juga masuk kategori logika linear itu difusi inovasinya Alfred Roger itu juga sama jadi selalu kalau linear itu selalu ada satu asumsi ada asumsi bahwa aliran pengetahuan itu akan bergerak satu arah tentu dari timpat yang konsentrasi pengetahuan yang tinggi mungkin di lembar penelitian di berapa perusahaan yang tidak padat dengan penelitian itu akan bergerak mengalir di wilayah yang lain nah tapi kalau kita di literatur itu banyak kritik terhadap model ini yang mengasumsikan aliran yang linear itu salah satu yang sudah cukup awal mengkritik model linear itu saya menemukan di salah satu buku yang membahas transfer teknologi transfer teknologi itu juga satu yang umumnya sejak tahun 70-an terutama dari negara maju ke negara berkembang banyak kasus teknologi transfer itu tidak sepenuhnya sukses disini penulis dia menunjukkan bahwa di kasus-kasus yang transfer itu terjadi itu ada aliran-aliran yang sepatnya backward gitu ya ke belakang maju-mundur maju-mundur gitu ya ini yang kemudian membuka wacana tentang logika yang tidak linear kami juga waktu itu pernah di tahun 2018 mencoba membuat pembertaan di ITB tentang para peneliti yang boleh dibilang cukup jauh bergerak ke healer gitu ya kalau kalau dilihat dia sebagai beriset apa aktivitasnya kalau kalau kita cermati itu banyak aktivitas yang backward jadi maju-mundur begitu ya banyak yang melakukan reverse engineering yang bawa ke konsorsial jadi dia mencoba bergerak ke depan lalu berinteraksi dengan calon pengadopsi pelaku industri calon investor begitu ya nah tapi kemudian problem masalah yang awal juga ternyata berbeda interaksi itu membuka bahwa masalah itu bukan itu berbeda sehingga perlu ada adjustment adjustment lagi sehingga ini yang membuat dia harus maju-mundur 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 nah tapi yang yang menarik proses seperti ini maju-mundur bagi sebagian pihak dianggap sesuatu yang tidak teratur gitu ya atau menimbulkan masalah dan administrasi dan pengaturan gitu ya sehingga kemudian tidak jarang terjadi friksi-friksi internal gitu ya terutama dari para peneliti sendiri yang merasa tidak didukung gitu ya sementara bagi pihak luar mitra-mitra di luar aktivitas forward backward ini bagi mereka penting karena sehingga satu peneliti menyajikan hasilnya umumnya tidak dianggap belum relevan dibutuhkan ada adjustment adjustment dan seringkali pihak mitra-mitranya itu ingin ada keterlibatan dalam merumuskan ulang masalahnya melakukan adjustment dalam perancangan dalam protipet dan sebagainya tapi interaksi ini tidak tidak terakomodasi dalam aturan-aturan yang ada di dalam organisasi perguruan tinggi setidaknya di tahun itu ya tahun 2018 nah kemudian logika yang lain itu yang kita kenal tadi sudah disebut juga oleh Pak Duda yang disebut Purple Helix ini cara pandangnya lebih institusional bahwa inovasi itu terjadi melewati lapisan-lapisan terlepagaan yang paling terpisah lapisan akademik lapisan pasar industri atau government yang berberan regulasi itu lalu karena ini melibatkan itu semua maka inovasi tentu melibatkan interseksi dari lapisan-lapisan itu nah kemudian model ini dikembangkan menjadi ditambahkan Helix-nya ada 5 7 dan sebagainya tapi yang menarik adalah di tahun 2018 Edgowicz mempublikasi makalahnya yang dia mengkritik para peneliti terhadap Helix yang kurang cermat menyoroti aspek micro foundation-nya jadi bagaimana interseksi antar lapisan itu terjadi itu yang kurang berarti lalu Edgowicz menawarkan satu berdekatan yang diadopsi dari management studies bond to dispending lalu kira-kira Edgowicz menjumpai menguraikan proses bond to dispending itu seperti apa supaya terjadi irisan antar abisan itu nah ini salah satu ilustrasi ini penelitian mahasiswa mahasiswa magister yang baru selesai dia mencoba melihat inovasi katalis merah putih untuk mendapatkan evidence sebetulnya prosesnya seperti apa kalau di Soroti cukup kompleks proses bond to dispending yang ditempuh oleh peneliti dan timnya dan itu zigzag intasannya melibatkan berbagai pelaku industri alumni sebagai organisasi informal alumni itu punya peran banyak dalam dia leluasa untuk manuver dan membuka peluang-peluang untuk bond to dispending prosesnya panjang lebih dari 10 tahun walaupun sekarang orang melihat katalis para putih berpotensi untuk biofuel begitu kan tapi prosesnya sebetulnya tidak setahun dua tahun dan lintasannya cukup zigzag nah terpilih helix juga tentu bisa digunakan untuk membicarakan dinamika saya kira salah satu yang penting dari terbilih helix adalah kalau kita berbicara tentang persaingan pasar kita berbicara bagaimana startup kita dan kita internasional bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing sering kita melihat kalau persaingan pasar itu head to head company versus company itu kalau kita bayangkan di satu negara yang sistem inovasinya sudah solid terbilih helix solid sementara di kita itu terbilih helix tidak solid maka sebetulnya persaingan wajar kalau perusahaan kita itu tidak kompetitif jadi sebetulnya persaingan itu kalau kita ambil perspektif sistem inovasi itu tidak lagi head to head company versus company tapi ekosistem versus ekosistem ini salah satu inspirasi yang kita bisa ambil dari terbilih helix nah lebih jauh membicarakan dynamic itu ada framework yang dikenal dengan teori transisi ini diperkenalkan oleh Frank Gills dari Belanda ini grup dari Belanda dan berkataan ini populer untuk innovation policy di Eropa yang saya tahu ini populer di Eropa banyak publikasi mengadopsi framework ini jadi framework ini membedakan katakanlah aktor-aktor atau institusi dalam masyarakat itu dari mana yang rigid yang sangat lembam misalnya ideologi misalnya budaya dan kemudian mana aktor-aktor di layer yang relatif bisa mobile tapi rutin aktivitasnya itu rutin itu di level rezim kemudian layer di mana perubahan-perubahan radikal itu bisa terjadi itu di layer nis kemudian dengan mengurai masyarakat ke dalam apa namanya level-level yang dibedakan atas kelembamannya tadi Gills membuat model tentang bagaimana socio-technical transition inovasi sebagai transisi itu bisa terjadi misalnya lewat tekanan-tekanan dari level landscape kepada rezim menekan dan ini membuka ruang bagi inovasi-inovasi misalnya contoh yang sederhana ketika ada pandemi kemarin itu ada tekanan pada landscape kebutuhan akan security global security economic security semua berikan-tekanan dan lalu membeli ruang bagi inovasi untuk berbagai produk termasuk vaksin dan peralatan untuk kecegahan ini contoh bagaimana kami mencoba menggunakan framework transition untuk melihat inovasi rumah Risa ini dikembangkan perubaya rumah dan rupa ya ini ilustrasi saja nah kemudian berikutnya dan ini yang terakhir model atau lubiga yang terakhir yang disebut lubiga circulatory nah ini menggambarkan sebetulnya ini link notes jadi ini sebetulnya menggambarkan lintasan yang ditempuh oleh seorang periset untuk dia bergerak dari hulu ke hilir dari disini laboratorium instrumen-instrumen nah disinilah sebetulnya koneksi ke ke nature tadi ke alam ke kalau kita bicara climate change maka berbagi penelitian tentang climate dan sebagainya ini laboratorium ada disini tapi umumnya para peneliti juga melakukan dia ada koleganya ada pergi ke seminar-seminar publikasi disitu dia berinteraksi dengan kolega-kolega sama akademisnya dan mereka meraih otonomi otonomi dari knowledge-nya tapi tidak berhenti di disini yang berikutnya yang penting adalah aliansi alliance apakah dengan pelaku pasar ada dengan pemerintah aktivis-aktivis lingkungan tergantung aliansinya ini sangat kompleks dan kemudian bagaimana bisa berinteraksi dengan pihak yang luas untuk bisa keseluruhan proses ini merepresentasikan public values atau public interest jadi seorang peneliti itu bukan harus di kasus-kasus di mana inovasi itu sukses terlihat pergerakan-pergerakan yang seperti link and notes ini yang makin lama makin hidrogen makin kompleks dan kemudian ini harus dibelihara pada saat itulah interaksi science society science natural society ini asosiasi terjalin dan menjadi stabil pada saat itulah kita melihat produk di pasar stabil teknologi energi nuklir birokrasi secara stabil seterusnya yang menarik adalah disini berbeda dengan triple helix triple helix belum akomendasikan belum menguraikan secara lebih detail aktivitas peneliti itu untuk bisa membangun boundary spending itu seperti apa mengapa sekular authority itu ini bisa dijelaskan secara teoretis karena adanya uncertainty di dua sisi sehingga tidak mungkin hanya dari satu eksperimen penelitian diberi pengetahuan dan seterusnya dibawa itu bisa bergerak satu arah seringkali ketika dia mulai menjadikan aliansi perspektif mitra-mitra itu berbeda problem yang muncul di pasar problem yang muncul dalam penerapan infrastruktur dan sebagainya itu berbeda ini yang kemudian mengharuskan peneliti untuk mondar-mandir kembali lagi ke laboratoriumnya melakukan adjustment-adjustment dan seterusnya dan oleh karena itu disebutnya circulatory karena mondar-mandir dan makin lama makin kompleks ini contoh satu penelitian awal yang mencoba melihat circulatory para peneliti energi nuklir di ITB dan di BRIN dan kalau kalau dilihat dari dua karena adalah dua rezim atau dua network energi nuklir itu ini masih penelitian awal tapi kira-kira temuannya adalah tidak ada satu pun dari network itu yang komplit link and not dengan begitu bisa disebutkan inovasi untuk negeri nuklir belum komplit belum bisa dikatakan capai satu siklus yang oncap dan durable disini Brunelatur mencoba memberikan gambarannya mengapa orang walaupun tidak semua orangnya cenderung pada cara pandang linear padahal kalau kita cermati kasus-kasus inovasi yang sukses science-based innovation itu prosesnya selalu circulatory seperti ini tapi ketika proses itu sudah berlangsung lama dan menjadi rutin maka sirkulasi-sirkulasi ini menjadi tidak terlihat lagi karena semua sudah rutin operasinya sudah rutin sehingga kemudian kita mengkonsepsikan bahwa ada yang di inti dan ada yang di pinggiran yang di inti ini adalah science yang di pinggiran adalah masyarakat lalu kita membayangkan proses dari pusat ke pinggiran ke peripheral disinilah cara pandang linear itu terbentuk dan ini terjadi karena proses ini tertutup dari pandangan ini menurut Pak Benulatur nah sebagai penutup saya kira yang saya ingin tekankan adalah STI itu sendiri sudah menjadi bidang akademik yang terdiscipline dan antar disipline jadi menurut saya tidak memadai kalau kita hanya bicara langsung mempraktekkan inovasi tapi proses inovasi itu perlu kita kaji dan kita perlu berkontribusi mengembangkan teorinya dan kita bisa mengkaji banyak praktek-praktek di Indonesia sendiri untuk mendapatkan eviden dari baik yang sukses maupun yang tidak berhasil misalnya vaksin merah putih catalypt merah putih dan banyak yang lain tapi dengan satu studi yang misalnya lintas disiplin melibatkan ekonomi saintis komunikasi antropolog itu akan menghasilkan eviden kemudian dari literatur itu terlihat bahwa para priser itu ketika dia terlibat menuju inovasi dia menjadi lintasan yang kompleks mitranya makin heterogen dan dia menghadapi ketidakpastian sehingga dari situ maka tata kelola atau perencanaan SDI itu perlu dilakukan dengan adanya kelincahan jadi mengapa perlu lincah karena para peneliti akan berurusan dengan para pelaku lain yang saling otonom dan punya dinamika juga pelaku pasar pula punya dinamika para pelaku lingkungan punya dinamika yang tinggi jadi kalau para peneliti tidak punya kelincahan maka dia tidak bisa mengikuti dinamika itu dan kemudian ya tentu penelitiannya akan dianggap tidak relevan kemudian kemudian reflexivity ini untuk bisa melakukan koreksi-koreksi dari proses yang ada untuk membuat adjustment jadi dalam praktek dari pengalaman saya juga banyak pihak yang punya cara pandang yang berbeda tentang inovasi ada yang bilang inovasi kan tinggal begini saja ini gini kalau ada kendala masalahnya di sini kalau dilihat itu cara pandangnya sebetulnya tidak sama dan banyak yang masih memegang logika linier jadi saya pikir kita perlu tools untuk dialog dan mutual learning tentang seperti apa sih proses inovasi itu atau tahap inovasi yang ada sudah sampai di mana apa kendalanya apa yang perlu dilakukan kalau kita mau bergerak lebih jauh kemudian kalau kita berbicara struktur kelembagaan ya tentu ini tergantung pada peran seperti apa yang ingin dimainkan dan kalau kita melihat ke literatur inovasi saya pikir tadi ya Pak Yudho Baskoro menyampaikan tentang policy lab kalau menurut ke literatur itu kalau kita berbicara transisi inovasi sebagai transisi menuju sustainability itu satu yang kompleks dan proses yang bisa panjang salah satu yang digagas dalam literatur itu adalah perannya pelaku pelaku apa pentingnya pelaku-pelaku yang berperan sebagai intermediary jadi mungkin policy lab bisa menjadi suatu lembaga intermediary yang sistemik yang menjangkau dan menjembatani interaksi dari pelaku-pelaku dari gudus sampai ke hilir ya ini sekedar pemikiran saja tapi kalau saya melihat literatur pelaku intermediary itu penting untuk mendorong mengawal proses menuju sustainable development sustainable innovation dan terakhir ini contoh bagaimana Kementerian Ristek waktu itu sudah mengembangkan instrumen yang namanya tingkat kesiap terapan teknologi saya pikir ini instrumen itu bisa tetap digunakan tapi bukan untuk mengukur proses yang linear tapi proses yang sirkulatori jadi kalau kita mendeteksi di satu inovasi katakanlah ada di angkat 7 atau 6 kita tidak langsung mendorong kalau saudara di 7 bergeraklah ke 8 itu cara pandang linear nanti biasanya penelitiannya bagaimana caranya kalau saya di tingkat 4 menuju ke 5 bagaimana caranya jadi menurut saya TKT bisa diperkaya dengan model yang sirkulatori untuk dibetarkan proses sirkulasi yang sudah ditempuh oleh sang peneliti ada di mana kemudian kalau kita ingin mendorong menuju ke TKT yang lebih tinggi maka proses sirkulasi berikutnya seperti apa dan apa yang bisa dibantu difasilitasi oleh pengarah BRIN atau policy lab untuk menurang sirkulator di sini untuk lengkap demikian yang ingin saya ingin sampaikan terima kasih terima kasih terima kasih Pak Sony atas paparannya yang sangat menarik dan membuka wawasan kita yang terakhir adalah pembicara Bapak Bakri Arbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menempuh S3 S3 Sandwich Program UGM dan KFE Julits di Jerman beliau awal karir adalah sebagai inginir di reaktor serbaguna Siwa Besi di Serpong tahun 1987 kemudian beliau juga kepala RSG 30 MW dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1996 beliau juga pernah menduduki jabatan sebagai deputi kepala BATAN menangani program PLTN sampai dengan tahun 2002 dan sebagai peranata nuklir utama sampai dengan tahun 2007 dan sekarang menduduki jabatan Direktur Teknologi dan Inovasi di Batom Teknologi Jaya demikian sekilas CV beliau silakan Pak Bakri untuk menyampaikan paparannya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Waalaikumsalam Salam juga buat Pak Dudi ternyata Pak Dudi juga saya dari Teknik Fisika tahun 60 senior sekali saya juga Teknik Fisika 85 oke Pak jadi saya sangat berterima kasih bisa diundang sebagai mantan peneliti mantan juga peranatan nuklir reaktor saya diundang untuk bisa menyumbang saran di sini hanya kebetulan saya itu sejak waktu jadi deputi itu juga diperitugas oleh waktu itu jamannya Busdor dan Ibu Mega apa namanya IPTECDA ilmu pengetahuan teknologi daerah nah kita banyak teknologi yang coba kita kembangkan kita bawa ke daerah saya ingat waktu itu ada 15 provinsi tapi itu adalah suatu usaha membawa IPTEC nuklir di pertanian di apa namanya kedokteran nuklir dan lain-lain untuk bisa mencoba diterapkan di daerah jadi saya banyak melihat masalah-masalah kalau kita tidak siap kerennya satu cara yang sangat baik brain menyiapkan proses ini bagaimana untuk melakukan inovasi yang benar nah ada suatu literatur yang saya baca yaitu RS Klein mungkin dia ini orang fisika dia beliau mengatakan bahwa kekuatan suatu bangsa itu terdiri dari ekonomi militer sama critical mass dari manusia-manusianya kali strategi dan will sama niat niatnya mau jadi pejabat itu apa nah jadi sangat sangat ditentukan oleh manusianya sedangkan prince mengatakan akan melakukan transformasi melalui inovasi ini adalah suatu karya besar sama seperti saya bayangkan kita belajar mekanika klasik fisika klasik kita ke kuantum kita loncat jadi kita transformasi jadi orang-orangnya juga harus hebat tidak usah hebat biasa tapi hebat apapun artinya niatnya itu benar-benar harus ada supaya sukses jangan misalnya ada KKN segala macam itu harus tidak ada nah apa namanya saya juga sampai pada suatu konsep bagaimana Jepang Korea dan terakhir China bisa maju bagaimana mereka melakukan inovasi Deng Xiaoping mulai tahun 97 eh 79 melakukan inovasi dalam waktu 30 sampai 40 tahun mereka berubah dari 100 sampai 400 dolar menjadi 10 ribu dolar income per kapita nah apa yang sebenarnya dilakukan oleh Jepang Korea dan China sebenarnya inovasi jadi mementransformasi apa yang dilakukan bagaimana supaya bangsanya bisa maju nah China itu bisa maju dalam 30 sampai 40 tahun mengangkat kira-kira 300 sampai 400 juta rakyatnya lepas dari kemiskinan hasil studi ini adalah saya pelajari dari IP Akademi Ilum Pengetahuan Indonesia yang mereka tertarik dengan bagaimana China bisa cepat tumbuh ekonominya sebagai praktisi saya coba pelajari saya membuat satu buku Menuju Indonesia Jaya itu bukunya termasuk inovasi dan yang kami coba lakukan kriteria-kriteria yang dipakai bahwa pertama tahapannya adalah knowledge based society jadi masyarakat yang punya knowledge base yang punya ilmu pengetahuan yang kedua knowledge base ekonomi nah ini baru alat transisi ke ekonomi disini mulai dari manusia yang berpengetahuan kemudian mulai menghasilkan atau mendesain produk dan jasa yang laku dibeli orang kalau tidak laku dibeli orang itu bukan termasuk inovasi jadi seolah-olah kalau saya singkat pemerintah itu merupakan katalisator untuk menuju inovasi yaitu dari cost center cost center menciptakan profit center yang sebanyak mungkin karena kalau profit centernya makin banyak maka ekonominya tumbuh pekerja diciptakan dan ketahanan nasional bisa tinggi itu harus berturut itu jadi dari welcome dari knowledge based society knowledge based economy sampai pada ketahanan nasional ya kuat kalau misalnya kita punya ketahanan sudah kuat ekonominya kuat ya barangkali cita-cita Bung Karna dulu apa namanya kemandirian politik ekonomi dan budaya itu yang barangkali bisa dilakukan nah syarat-syaratnya apa ya sebenarnya pernah dalam diskusi zaman Pak Habibi itu bagaimana syaratnya untuk jadi leader untuk inovasi bangsa yang inovatif pertama power of character punya karakter punya sesuatu yang dia perjuangkan dalam hidup yang kedua power of leadership ya leadership kita jadi leader boleh oke tapi kalau kita pun dibawa kita harus patuh sebagai patuh pada leader itu namanya power of leadership kemudian yang ketiga power of citizenship kita sebagai warna negara itu punya tugas kewajiban dan juga apa yang kita perlu dapatkan jadi hak dan kewajiban itu kita harus tahu sebagai citizen kemudian yang berikutnya adalah power of thinking nah ini saya mengharapkan apalagi generasi muda sebaiknya berpikir bagaimana memikirkan supaya bangsa ini bisa jadi maju misalnya mengikuti Jepang Korea China yang bisa 10 ribu dolar sekarang per kapita mereka punya perkasih kalau kita sudah memotong profit center tidak jadi-jadi maka kita tidak akan pernah bisa bangkit jadi ini adalah suatu kriteria dan itu yang menentukan manusia-manusianya yang terlibat apakah termasuk dalam triple helix ataupun apa ya termenai triple helix apa namanya LSM partai partai itu harus punya tugas memulia nah sebagai suatu peringatan juga dari kekuatan partai jadi saya kira sekarang Presiden Xi Jinping pun ada masalah karena beliau melihat China itu maju miliardernya makin banyak tapi gayanya udah gaya kapitalis dimana mulai kelihatan ada kesenjangan nah beliau pengen ngembalikan sama adanya pemikiran Zekma ditahan apa bukan ditahan diskusi dengan beliau bagaimana supaya ekonomi itu tidak terlalu terlalu kapitalistis karena sebenarnya kapitalistis itu bisa mengganggu demokrasi karena di level kapitalistis itu ada ada echelon yang tidak terpilih orangnya orangnya dipilih oleh owner maka ini menunjukkan beda gitu dengan demokrasi yang kita sebut jadi mungkin pesan juga kepada Brim dalam tata kelola ini barangkali swasta yang bisa dibantu itu semua swasta yang biasa dan yang berupa bentuk kooperasi mungkin yang bisa digunakan yang dibantu untuk bisa tumbuh dengan teknologi yang kita bina bersama begitu itu adalah apa namanya mendapat saya mengenai inovasi karena inovasi ini benar-benar penting dan merupakan syarat transformasi manusia Indonesia saya kira pemerintah sekarang sedang memberikan transformasi apakah yang sekarang sudah ada itu benar dan apakah bisa kita pindah kemana misalnya Indonesia sekarang berapa jdp 100% jdp untuk inovasi saya mengikuti dari sejak tahun 69 jibatan yaitu inovasi dan teknologi itu hanya seperti sambilan sambilan saja kalau ada yang mau dipotong potong duluan itu jadi dana-dana itu semuanya relatif sulit misalnya kita dalam waktu Pak Habibie cukup banyak memberikan dana pada kita tapi pada suatu saat dana itu kita sudah cukup banyak beri dana kepada penelitian pengembangan di Pusip Tek misalnya tapi karena sudah ini ada keperluan lain maka untuk dana-dana lagi selanjutnya akan sulit dipersulit jadi kami dengan adanya hasil penelitian tidak bisa melanjutkan menjadi sesuatu sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu produk dan jasa yang bisa dimanfaatkan atau dijual karena inovasi itu adalah bisnis money to produce knowledge and technology even innovation technology to produce money kalau gak keluar money gak ada gunanya jadi saya punya usulan Indonesia dengan apa namanya menentukan perlu menentukan berapa persen GDP untuk IFTEK kalau saya apa namanya Malaysia 1,3 persen GDP Singapura 2,5 persen Korea sekarang 4,9 persen GDP untuk untuk inovasi imunoporan dan teknologi nah kita kita ditanya berapa miliar itu berapa triliun hasilnya apa hasilnya setengah setengah ada alat tapi gak bisa lagi untuk inovasi dan mencoba untuk bisa mencari sesuatu saya masih ingat waktu saya sebagai kepala reaktor Pak Habibie datang Pak Habibie rajin tiap 3 bulan kira-kira datang apa yang sedang diteliti sekarang saya bilang di reaktor kita sedang meneliti suatu material yang dari Jepang dikatakan mau dipakai untuk cold fusion jadi mereka sedang meneliti material baru ya betul dengan reaktor ini memang kita bisa meneliti material-material baru berdasarkan difraksi elektron jadi jangan sampai itu mati karena kalau material sains itu kita harus buat oke itu sebagai suatu masukkan saja dan apa namanya kami juga ada suatu kelompok yang melakukan penelitian mengenai kedokteran nuklir kita dalam IPTECDA itu mengatakan pada rumah sakit ya ini ada kita punya teknologi produksi isotope sekian-sekian nanti kita kirim ke Anda untuk bisa memproduksi digunakan untuk memeriksa jantung memeriksa fungsi-fungsi vital dari tubuh manusia jadi kita menjanjikan ke rumah sakit itu beberapa rumah sakit kita akan supply isotope ternyata kita tidak bisa karena halangan halangan teknologi dan fokus pada perdanaan jadi mudah-mudahan dengan adanya dengan brain bisa fokus hal-hal yang penting dan harus kita bakitkan kembali supaya kita bisa hidup dan benar-benar disebut sebagai negara maju nah sebagai saran-saran kami sebagai peneliti mantan peneliti ataupun mantan inovator jadi kami melihat selama beberapa tahun di di stack itu ada hasil-hasil penelitian yang namanya dikelola oleh Business Innovation Center itu adalah hasil-hasil inventor kita ya sudah teliti sudah melihat bagaimana hasilnya dan ditawarkan untuk dimanfaatkan saya kemarin mencari-cari lagi data itu sudah tidak ada tapi saya sempat kontak dengan orang-orangnya yaitu Dr. Cristanto mengatakan bahwa siap itu bahan-bahan itu bisa dipakai karena apa karena kita menjelang field press ini brain sedang menata bagaimana mengelola hal-hal yang saya sebut sebagai low hanging fruit jadi ini adalah apa namanya buah-buah yang gampang tinggal dipetik tinggal didukung oleh startup sehingga bisa menjadi keperluan dan itu saya kira saya fokuskan pada daerah karena saya melihat daerah itu sangat jauh dengan pusat saya mencoba membuat pusat inovasi di Universitas Negeri Gorontalo waktu itu saya datang dengan Pak Hatta Rajasa juga dengan Pak Gubernurnya Pak Padil Muhammad tanda tangan MOU pusat studi inovasi saya tanya lagi pada beliau kenapa wah uang buat inovasi tidak ada di daerah tidak ada di daerah dan kalau seandainya pemerintah harus ada usulan dari itu anggota-anggota DPR waduh saya kalau musim lobby anggota DPR sulit benar jadi ya sudah akhirnya itu tinggal pusat-pusat inovasi yang ada tapi tidak pernah menghasilkan sesuatu padahal konsepnya sudah ada nah saya kira dalam brain yang dalam hal ini lebih ditundang didukung oleh para tokoh-tokoh dan yang ini bisa kita apa namanya bikin lebih bagus lagi saya sendiri sangat senang seandainya ada pertemuan reguler tidak usah membiayai seperti seminar tapi diskusi informal bagaimana traktrik kita untuk bisa membangun industri-industri lokal yang saya bilang tadi low hanging fruit misalnya perusahaan limbah dengan plasma ataupun dengan grafen 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 itu hasil yang sedang dicari orang untuk apa namanya baterai nah kita di serpong sudah membuat satu proses untuk bisa hasilkan grafen meskipun masih tahap awal nah ini kalau kita majukan terus bisa kita oke menuju grafen yang dibutuhkan industri baterai sekarang ini nah sebagai penutup saya punya usul-usul sebagai berikut bahwa Indonesia sebagai negara maritim itu memerlukan kapal yang disebut kapal nuklir atau energi hijau mungkin kalau Pak Yuka bisa ngasih lihat foto kapal savana nuklir savana yang sangat bagus untuk bisa jadi visi bapak-bapak tapi saya kasih gambaran bahwa kapal itu dengan panjang 130 meter saya kita bandingkan maka kapal pakai BBM itu memerlukan 2000 ton bahan bakar per bulan untuk operasi kalau pakai nuklir ini hanya perlu 3 kilogram bayangkan kita bisa untung dengan payloadnya yang 2000 ton dan juga dia bisa diisi kontinu bahan bakar terus 8 tahun atau bahkan kalau kapal militer punya Amerika itu bisa 21 tahun gak perlu ganti bahan bakar jadi saya bayangkan Indonesia dengan istilah Pak Jokowi daerah maritim ya kita majukan ada kapal yang jalan dari utara ke selatan timur ke barat jalan aja terus 8 tahun tidak perlu isi bahan bakar ekonomi kita bisa maju artinya ekonomi hasil produk disini bisa kesini sehingga ekonomi kita itu homogenize nah itu yang mengenai kapal yang kedua pembangkit listrik atau yang disebut energi hijau PLTN itu karena ya saya ingat saya waktu apa Fukushima terjadi waktu itu saya diundang oleh Malaysia ke DPR mereka untuk menatakan bahwa nuklir akan dimulai di Malaysia mereka sudah bikin nepio segala macam pada paginya itu terjadi kecelakaan apa namanya Fukushima apa anggota DPR bilang cerita ini adalah peringatan dari Tuhan tidak boleh kita bangun nuklir di Malaysia jadi setelah itu tahun berikutnya kita ada pertemuan di Bali pertemuan tentang reaktor reaktor-reaktor maju nah pertanyaan orang Jepang waktu itu saya ingat Profesor Sekimoto dari Tokyo Institute Beliau bertanya pada sidang apakah nuklir kita teruskan saya bilang saya pikir kita perlu teruskan karena ini adalah suatu energi yang sangat hebat dan kita hanya mengganti modenya mode mode operasinya karena mungkin Bapak-Bapak tahu bahwa di Indonesia sekarang sedang ditawarkan adanya TORCON dengan molten sol reaktor tapi sekarang pun sudah bisa dengan medium power reaktor 300 megawatt sehingga decay heatnya tidak terlalu dikhawatirkan bisa dengan natural convection bisa mengatasi perpindahan heating yang terjadi di Fukushima itu bisa hilang bisa-bisa diatasi dengan 350 megawatt elektrik jadi ini masih berjalan dan tidak ada CO2 sedangkan pola yang paling optimum dengan menggunakan uranium dan thorium itu dengan fast breeder fast breeder reaktor itu menyebabkan produksi neutron lebih banyak sehingga produksi apa namanya breeding lebih banyak sehingga ada studi dari dokter Nick Turan dari Amerika mengatakan bahwa dengan uranium thorium dari tanah dan laut kita bisa supply listrik energi buat 18 miliar penduduk kira-kira selama 530 ribu tahun jadi negara-negara itu gak usah kelai gas minyak segala macam ini cukup 530 ribu tahun gak usah bikin strategi ini ada gas gas misalnya di saud ya biarin aja gas itu disimpan kita bisa bikin untuk apa namanya dengan nuklir semuanya bisa 530 ribu tahun nah mengenai ini pasti ditanya limbahnya gimana ya limbah itu sebenarnya nimbi seeseng yang sebenarnya sangat kecewa dengan nimbi itu not in my backyard apa kita ini adalah limbahnya nuklir jadi matahari kita misalnya setelah 5 miliar tahun dia akan menjadi supernova dan meledak meledak itu semua ledakan nuklir terus dari situ tumbuh planet-planet nah jadi kita ini sebenarnya hasil dari ledakan nuklir sebelumnya jadi jangan terlalu takut saya kasih contoh saya kenalan dengan saya itu sebagai operator reaktor di Bandung saya operator reaktor di Bandung tahun 69 dan konsultan dari General Atomic karena Triga itu adalah Training Research Asotoproduction General Atomic jadi wakilnya apa konsultan safety-nya adalah Profesor Edward Teller itu temannya Oppenheimer waktu mereka bikin bom jadi saya diskusi dengan dua kali saya diskusi dengan beliau dan satu hal yang guyonnya yang menarik tentang radiasi adalah saya waktu itu dikontrol Edward Teller tanya ini berapa radiasinya disini saya bilang sekian-sekian oh itu masih lebih aman anda lebih aman disini daripada punya dua istri kenapa jadi guyonnya jadi ceritanya manusia itu bapak-bapak sekalian dengan berat misalnya 70 kilo kira-kira kita punya 7000 bekerl kita pancarkan radiasi dari tubuh kita jadi kalau misalnya saya punya istri yang lain 7000 tambah 7000 itu masih dibawah 2000 kalau sudah ada yang ketiga jadi 3000 lebih nah jadi lebih aman katanya berada di reaktor daripada anda punya istri dua ini was sembari gue orang Amerika senang gue saya kira demikian ada yang bisa banyak saya catatan saya ada ada 5 poin tapi saya kira waktunya masih masih bisa ya bentar masih bisa silakan Bapak bisa ya jadi begini agar sistem inovasi daerah tak terlupakan penggunaan dengan menggunakan misalnya supaya tidak besar terlalu besar organisasinya perguruan tinggi lokal bank lokal sehingga mereka bisa membuat bankable dokumen yang bisa untuk dipercaya oleh BRIN untuk bisa menghasilkan produk-produk yang memang inovatif dengan kerjasama dengan universitas lokal kemudian target bahwa Indonesia dengan BRIN usaha BRIN harus di atas 7% GDP growth karena China bisa 9-10 11% bahagia ya kita mungkin gak seulat seperti orang China bisa 9-10 juga lumayan artinya kita berapa kali cepat tumbuh kalau negaranya cepat tumbuh maka gajinya bisa tumbuh cepat karena kalau misalnya gajinya yang yang dibawa korupsi lagi gitu kemudian hasil man risk tadi saya sudah katakan yang low hanging food memang sebagai negara maritim tadi saya sudah bilang mengenai kapal saya kira cukup sekian dari saya terima kasih atas kesempatan untuk bisa presentasi suatu unek-unek yang saya jadi teringat dulu Pak kita perlu ini wah gak ada dana Pak ini yang selalu saya ingat dari pimpinan jadi saya tutup dengan itu bahwa kalau kita bisa maju dengan brain untuk ciptakan bangsa yang inovatif saya kira sangat baik baik sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Bakri Arbi atas paparannya perlu saya informasikan bahwa attendees yang mengikuti Zoom meeting maupun mengikuti dari channel Youtube ada sekitar 200 lebih di Zoom ini ada 161 participants dan Youtube ada 57 viewers kemudian sudah banyak sekali pertanyaan saya mencoba mulai dari yang telah terjawab oleh Pak Soni saya bacakan kemudian saya bacakan juga jawabannya untuk segera bisa nanti beralih kepada para narasumber yang lain dari Bapak Amil Marda pertanyaannya adalah untuk berjalan dengan baik logika linear dari hulu untuk mencapai kehilir diperlukan konektivitas atau media yang baik dan kuat dalam perjalanannya tentu terdapat kendala-kendala tantangan dan kesempatan mohon penjelasan Bapak Soni kemudian Bapak Soni sudah memberikan answer di di box ini bahwa inovasi itu membutuhkan lintasan yang non-linear atau sirkuler tapi terkadang non-linear linearitas ini diabehkan atau tidak diakui akibatnya tidak atau kurang ada kebersamaan dalam mengatasi kendala-kendala kemudian dari Ibu Sriyana kepada Pak Soni mohon pencerahannya sesungguhnya kendala yang terbesar untuk transfer teknologi itu sesungguhnya apa mengingat Toyota sepertinya bukan berlabel merah putih regulasi kemenperin terkait TDKDN bidang energi berjalan sosu dan cederung seperti terabekan bagaimana Pak Soni melihat transfer teknologi di negara lain Korea Jepang dan lain-lain yang mungkin Bapak mempunyai contoh terima kasih teknologi transfer jawaban Bapak Soni memerlukan interaksi antara pemberi teknologi dan penerima interaksi ini non-linear pernah ada kajian tentang teknotransfer di Indonesia oleh T. Kianwi ekonom LIPI kesimpulannya perusahaan di Indonesia cenderung pasif dalam praktik teknologi transfer dan tidak ada inisiatif proaktif untuk learning dan adaptasi kemudian dari Yusnitan Nita Yustina Nita mohon maaf perencanaan dan governance dari STI memerlukan agility apakah ini berarti dalam perencanaan harus memasukkan unsur foresight dan mitigasi resikonya betul jawaban Bapak Soni saya kira itu kata kunci foresight dan mitigasi resiko yang dilakukan bersama dengan mitra-mitra kolaboratif foresight kemudian dari sekretariat MAPI Bapak Soni Yuliar yang kami hormati menurut pandangan Bapak apa yang kurang dari ekosistem riset dan inovasi di Indonesia yang bercita-cita menjadi negara maju tetapi hanya seperti naik komedi putar saja seolah-olah terus bergerak tetapi hanya berputar-putar saja dan kembali ke titik awal lagi apakah memang seperti itu proses non-linear atau circulatory yang harus dilalui oleh negara manapun yang ingin menjadi negara maju yang memiliki teknologi kunci untuk kemajuan bangsa apakah BRIN dapat menjadi titik pusat perputaran komedi putar ekosistem riset dan inovasi Indonesia mohon pandangan Pak Sony Yuliar terima kasih kemudian menurut literatur jawaban Bapak Sony kasus sukses di Indonesia inovasi yang berhasil itu menempuh proses non-linear atau circulatory melibatkan pelaku-pelaku yang beragam di Indonesia kasus-kasus yang tidak atau kurang berhasil menunjukkan proses di link 1 dan link 2 kesulitan untuk bergerak ke link 3 dan 4 jadi terkesan bahwa para riset itu berjalan di tempat kemudian dari Butri Hastuti Bapak Sony mohon penjelasan terkait proses sirkulasi dan peran seperti apa yang diperlukan agar inovasi energi nuklir khususnya nuklir untuk energi listrik komplit dan dapat diimplementasikan di Indonesia jawaban singkatnya perlu partisipasi lebih luas untuk menggali potensi-potensi reaktor nuklir terbaru yang cocok untuk kebutuhan daerah-daerah terpencil misalnya perlu partisipasi masyarakat dalam membahas resiko teknologi nuklir dan mitigasi resikonya ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap energi nuklir 5 pertanyaan kepada Bapak Sony semuanya telah terjawab mungkin karena sekalian berurutan apakah Bapak Sony masih ada yang akan ditambahkan Pak selain yang sudah ditape di kolom answer ini silahkan Pak saya pikir untuk sumbara sudah cukup kecuali ada pertanyaan tambahan oke baik terima kasih kemudian selain di Q&A ada juga melalui channel YouTube namun saya coba untuk memberikan apa forward pertanyaan-pertanyaan ini kepada para narasumber yang dari Q&U terlebih dahulu yang pertama untuk Pak Dudi Hidayah dari Ibu Sriyana banyak kebijakan yang harus menjadi hasil dari PRIN ada Deputi Kebijakan Riset Pusat Riset Kebijakan Publik ada Deputi Kebijakan Pembangunan mohon pencerahannya Pak bagaimana masing-masing segmen di PRIN tersebut barangkali juga ada terkait dengan stakeholder masing-masing terima kasih dari Ibu Sriyana Monggo Pak Dudi Terima kasih Mbak Danar mungkin terkait Deputi Kebijakan Pembangunan yang ada di BRIN yang memang itu dirancang untuk tidak di kemudian hari menjadi think tank pemanfaatan IPTEC untuk pembangunan tetapi tentunya IPTEC apa yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan itu bergantung kepada produksi dari IPTEC itu yang dilakukan oleh pusat riset ada pusat riset di berbagai bidang ilmu termasuk ada pusat riset kebijakan publik yang Bu Yanti mungkin di minggu lalu menyampaikan presentasinya di sini nah relasi antara Deputi Kebijakan Pembangunan dengan pusat pusat riset itu seharusnya cukup intensif ya karena Deputi Kebijakan Pembangunan di dalam menyusun formula rekomendasi kebijakan kepada pihak-pihak terkait tangannya KL Kementerian dan Lembaga itu membutuhkan masukan-masukan pengetahuan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh pusat riset atau organisasi riset sehingga kalau kalau BRIN di sini mencoba untuk melakukan semacam forum komunikasi riset dan inovasi yang menjadi forum bagi kementerian ataupun lembaga untuk berkomunikasi dengan Deputi Kebijakan Pembangunan masalah-masalah kebijakan apa yang dihadapi dan juga menjadi forum bagi DKP menyampaikan kepada kementerian dan lembaga hasil-hasil penelitian yang terkait dengan portfolio kementerian dan lembaga selama ini forum kebijakan riset dan inovasi sudah dilakukan kita masih terus mencari format yang terbaiknya format yang lebih efektif untuk menyambungkan antara masalah-masalah kebijakan yang dihadapi oleh kementerian dan lembaga dengan pengetahuan pengetahuan yang dihasilkan dari BRIN baik dihasilkan sendiri maupun diadop dari hasil penelitian atau riset di tempat lain untuk bisa menyelesaikan masalah kebijakan itu nah memang saat selama ini terkesan bahwa forum komunikasi riset dan inovasi itu penekanannya kepada masalah-masalah kebijakan bagaimana dengan masalah-masalah teknis yang dihadapi oleh kementerian yang dulunya juga mereka memiliki badan lipang nah ini saya pikir saat ini kami pun BRIN sedang berusaha untuk lebih mengartikulasikan lebih baik lagi bagaimana masalah-masalah teknis yang dihadapi oleh kementerian dan lembaga itu diadres oleh pusat riset-pusat riset teknis kami yang sebahagiannya juga akan berasal dari kementerian dan lembaga saya kira begitu Mbak Danan mungkin Pak Yudoh juga bisa menambahkan terkait dengan FKRI ini baik silahkan Pak Yudoh kalau ada yang mau ditambahkan mungkin poin saya menambahkan Pak Yudoh betul riset kebijakan yang ditaruh di dalam forum komunikasi itu memang sifatnya lebih kepada kebutuhan KL dan kemudian kalau kita ambil KL itu kemudian sektor tetapi di dalam proses itu kita sudah mulai jadi kalau awal-awal FKRI pertama 2021 atau 2022 kita mulai juga melihat kebutuhan itu dan apa yang bisa kita jawab nah yang bisa jawab itu adalah teman-teman di executing agency itu adalah organikasi riset dan riset dan riset nah tugas kemudian yang penting bagi kami adalah baik itu DKP dan DKRI bagaimana menanggungkan jawaban atas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan riset kebijakan atau juga substansi riset yang teknis gitu ya itu yang menjadi apa ya yang sedang kita lakukan terus antara FKRI itu dari Deputi Kebijakan Pembangunan dan kemudian supporting dari Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi dan ini yang menjadi tantangan berikutnya adalah kita juga harus tahu juga bagaimana kebutuhan-kebutuhan riset dan inovasi yang ada di daerah ini extend berikutnya ini kita lakukan itu poin tambahannya baik terima kasih masih ada banyak pertanyaan berikutnya untuk Pak Dudi yang pertama dari ini anonymous attendees ya saya bacakan saja tadi di awal slide pemaparan Bapak disampaikan bahwa IPTEC belum memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional parameter apa saja yang memberikan bukti bahwa IPTEC belum memberikan kontribusi dalam pembangunan kemudian dalam slide kelima tadi ini attendees yang sangat perhatian kepada para paparan para narasumber Bapak sempat menyebutkan RI-RN dan PRN apakah kedua kebijakan ini masih berjalan di print Pak demikian Pak Dudi Pak Dudi silahkan ya terkait dengan indikator atau parameter apa katanya ya untuk membuktikan bahwa ITEC memang belum berkontribusi bisa dilihat dari dua indikator utama pertama total faktor productivity di Indonesia ini sangat rendah pada total faktor productivity itu kan mengindikasikan kontribusi dari pengetahuan yaitu result kepada aktivitas ekonomi nah di Indonesia itu angkanya sangat rendah ya studi-studi yang dilakukan oleh BI maupun oleh berbagai peneliti di perguruan tinggi menunjukkan TFP kita masih sangat rendah itu suatu bukti dan itu juga yang dirujuk oleh RPGMN maupun nanti renduk pemajuan ITEP kemudian juga indikator berikutnya adalah ekspor produk manufaktur yang berkandungan teknologi tinggi menengah di kita ini mayoritas ekspor produk manufaktur adalah berteknologi menengah rendah menengah cenderung rendah mayoritasnya atau persentase terbesar dari ekspor produk manufaktur kita itu adalah produk berteknologi menengah rendah itu ada di dalam indikator IPTEC yang diterbitkan oleh Berlin juga indikator-indikator tersebut jadi itu yang menjadi argumen utama mengapa kita bisa menyatakan bahwa saat ini IPTEC belum berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi kita nah kemudian terkait dengan RIRN dan PRN prioritas riset nasional mungkin saya bisa katakan bahwa kita mengevaluasi PRN dan yang masih bisa dilanjutkan itu dilanjutkan saya pikir di direkturat evaluasi saat ini juga sedang melakukan evaluasi dari sekian PRN ya ada 49 kalau tidak salah yang dulu dilaksanakan oleh Kementeristek itu saat ini petaknya seperti apa kemudian yang masih bisa dilakukan itu kita lanjutkan yang tidak kita transformasikan contohnya mungkin yang sering juga pernah disampaikan oleh Pak Kepala tentang pembangunan Puna Male drone pesawat drone yang dulu menjadi PRN juga dulu dirancang drone untuk kombatan tetapi karena melihat kapasitas kita drone untuk kombatan itu lebih kompleks lebih menantang teknologinya juga lebih tinggi maka itu kemudian kita alihkan ke drone yang non-kombatan jadi drone untuk surveillance misalnya surveillance hutang ataupun pertanian arahnya ke sana jadi dibelokkan nah bagaimana petak persisnya dari 49 PRN yang dulu kita menunggu mungkin hasil evaluasi dari direktur atau evaluasi mungkin akhir tahun ini bisa selesai mungkin itu ya evaluasi itu nah sementara mengandung RIRN sendiri itu sebelum renduk pemajuan IPTEC yang 2025 sampai 2050 itu belum ada maka RIRN tetap menjadi pegangan tapi begitu nanti renduk pemajuan IPTEC itu disahkan dalam bentuk RPP maka kita beralih ke RPP renduk pemajuan IPTEC yang dalam RPP itu kita rancang memang cukup global kita hanya menetapkan permasalahan nasional apa yang akan diadres oleh penelitian dan kemudian indikasi program penelitian apa yang perlu dilakukan oleh seluruh pelaku riset di Indonesia di masing-masing area permasalahan area permasalahannya itu ada enam yang lebih kurang ada kedaulatan pangan kedaulatan energi kedaulatan kesehatan kemudian lingkungan yang berkelanjutan dan juga ketahanan sosial dan masyarakat ya serta juga transformasi ke ekonomi yang lebih produktif itu ada indikasinya di dalam RPP renduk nantinya itu menggantikan RIRN selesai itu Mbak Danat baik terima kasih Pak Dudi dari Bapak Amil Marda untuk meningkatkan semangat pertanyaan kepada Pak Dudi Hidayat untuk meningkatkan semangat para periset bagaimana proses atau mekanisme melakukan riset dan mekanisme pengandaan dananya untuk pembiayaan periset sekaligus dana untuk KTI internasionalnya apakah dibiayaikah patentnya dan ya itu pertanyaan dari Bapak kalau patent itu kita ada direkturatnya yang memfasilitasi pendaftaran patent itu semua difasilitasi ya jadi peneliti nanti bahkan istilahnya mendapatkan bantuan bagaimana cara membuat aplikasi patent dan berbagai aspek lainnya termasuk pembiayaannya juga di cover oleh Direkturat HKI tapi mengenai KTI internasional itu kebijakan BRIN bahwa BRIN tidak menyediakan pendanaan untuk pendaftaran atau untuk pengajuan artikel di jurnal internasional yang disebut dengan artikel processing charge itu ya EPC jadi kebijakan BRIN pada saat ini tidak mengalokasikan dana untuk EPC ini dengan pertimbangan tertentu karena sebagian besar pada faktanya EPC itu menjadi kebijakan dari jurnal-jurnal yang kurang bermutu bahkan sebahagian predator bukan berarti semua EPC itu predator atau jurnalnya tidak bermutu tapi mayoritasnya jadi mungkin kebijakan BRIN pada saat ini tidak mengalokasikan dana untuk artikel processing charge yang dibebankan oleh sebahagian jurnal nah ini juga baiknya mendorong para peneliti kalau mau publish di artikel jurnal yang tidak berbayar banyak yang berkualitas dan justru biasanya itu mengindikasikan kualitas jadi kompetisinya betul-betul berdasarkan peer review bukan berdasarkan bayaran yang dibayarkan tapi sekali lagi saya sampaikan bukan berarti EPC itu jelek semuanya beberapa jurnal berkualitas pun ada EPC-nya agar jurnalnya itu menjadi public domain biasanya disuruh bayar EPC sehingga jurnalnya bisa diakses apa namanya terbuka baik itu Pak Danar baik saya lanjutkan Bapak kita lihat dari pasal masih dari Bapak Amil Marda kita lihat dari pasal 2, 3, dan 6, 5 yang Bapak paparkan bahwa BRIN tugas fungsi adalah Lidbang Jirap tidak merumuskan membentuk peraturan perundang-undangan undang-undang peraturan pemerintah perpres yang di luar Lidbang Jirap juga dilihat di amanahkan undang-undang 11 2019 undang-undang 21 2013 undang-undang 10 97 jadi BRIN tidak bermenang membuat undang-undang atau PP tentang ketenaga nukliran maupun yang lainnya yang berkaitan teknis pengawasan keselamatan dan keamanan terkait ketenaga nukliran keantariksaan dan lain-lain terima kasih penjelasan dan pandangan Bapak bagaimana pandangan Bapak kalau kita lihat undang-undang 11 tahun 2019 itu jelas pembuatan regulasi itu menjadi tanggung jawab pemerintah nah pemerintah itu menugaskan BRIN untuk merumuskan itu sehingga di dalam perpres 78 tahun 2021 dibentuklah deputi kebijakan riset dan inovasi yang di dalamnya ada tanggung jawab perumusan kebijakan riset teknologi segala regulasi ada pun mengenai kebijakan keantariksaan pun ketenaga nukliran dengan perpres 78 2021 itu menjadi tugasnya BRIN sehingga semua kebijakan terkait dengan ketenaga nukliran dan penyelenggaran keantariksaan itu menjadi tugasnya BRIN secara otomatis karena urusan ketenaga nukliran dan urusan keantariksaan itu dialihkan menjadi tugasnya BRIN kemudian penjelasannya mengapa sekarang BRIN juga harus membuat regulasi membuat berbagai macam aturan mulai dari PP PR Presenya juga dan sampai peraturan badan di dalam undang-undang SINAS juga diamanahkan bahwa untuk beberapa tugas tertentu itu harus dibuat peraturan badannya kemudian RPP turunan dari undang-undang SINAS juga mengamanahkan beberapa urusan untuk dibuat peraturan badannya oleh BRIN jadi singkatnya mungkin mengapa BRIN sekarang terlibat dalam kebijakan karena memang itu tugas pemerintah sementara pemerintah itu sekarang ini ada lain adalah BRIN kalau disebut pemerintah dalam undang-undang itu yang dimaksud adalah BRIN Badan Riset dan Inovasi Nasional ya kira begitu Bu ya terima kasih Pak Dudi kita beralih ke pertanyaan untuk Pak Yudo dari Bapak Amil Marda kadang-kadang kebijakan yang sudah dibentuk akan beralih atau dibongkar di tengah jalan bagaimana sikap atau pandangan lembaga atau pandangan Bapak menyingkapi hal tersebut apakah ada prosedur atau ketentuan kebijakan dalam hal tersebut terima kasih ya terima kasih Bu Danar yang pertama mungkin nanti saya coba highlight semuanya ya dari pertanyaan pertanyaan ke saya saya melihat ada delapan pertanyaan dan kalau kita cluster kalau saya cluster ya misalnya itu ada paling tidak ada tiga pokok yang nanti kami akan jawab satu persatu ada yang kaitan dengan policy lab ada yang kaitan dengan STI policy ada juga yang kaitan dengan implementasi kebijakannya yang Pak Amir Marda ini yang di dalam kebijakan mungkin saya jawab satu persatu yang Pak Amir Marda terkait dengan apakah kemudian kebijakan beralih dan dibongkar rasanya kita harus punya pemahaman yang sama bahwa policy itu dibentuk dalam rangka melakukan regulasi dan regulasi akan tentunya akan terbatas pada apa yang namanya permasalahan atau perluka yang kita akan berikan solusi nah pada konteks yang kemudian kita bisa tahu bahwa kebutuhan itu dinamis akan ada perubahan-perubahan dinamikanya sudah ada dan apalagi kemudian ada satu kewenangan dari aktor yang sudah melakukan pelaksanaan kebijakan tentunya itu menjadi perubahan-perubahan di dalam suatu kebijakan tetapi ini tidak perlu kawadir karena memang kita mengarah kepada bagaimana adaptive policy itu harus diremutkan jadi tidak tapi yang penting lagi dari posisi itu adalah bagaimana kita tetap mengatakan evidence-basednya data-data yang dikutukan dalam perubahan kebijakan jadi itu yang paling penting karena apa? karena kita kalau kita bengaju pada dynamic governance maka kemudian ada paling tidak tiga langkah yang bisa ada thinking ahead yang bagaimana kita mengkonsep taulualisasi daripada rumusan situasi permasalahan dan kemudian menunjukkan alternatif kemudian kita juga bisa melihat thinking ahead bahwa ada tantangan-tantangan yang berubahan-perubahan dinamis itu menjadi satu hal yang harus kita pertimbangkan dan juga thinking across yang mengkustomize dan mengkustomize daripada rekomendasi kita nah proses itu kemudian menjadi adaptive policy itu yang penting adalah prosedur bagaimana evidence itu dilakukan disusun di dalam proses perunusannya kemudian saya izin Bu Danar langsung bisa menjawab yang lain juga kaitan dengan implementasi ini ada Pak Irvan tadi menceritakan tentang bagaimana skema pendanaan yang kemudian dalam melakukan men-support kegiatan-kegiatan riset dan ini akan rentan ketika kemudian tidak ada yang mendanai kemudian tidak ada men-support dan kontribusi di dalam proses sehingga kemudian riset itu akan berhenti karena tidak berhenti kontribusi pendanaan strategi kita yang pertama tentunya dari awal dari sisi perencanaan kita bisa tahu bagaimana roadmap riset itu mulai dari riset data riset terapan kemudian mengarah kepada kurwa rupa prototyping dan baru kemudian mengarah kepada kurwa rupa yang dibutuhkan oleh industri atau memenuhi riset terapan industri nah di dalam roten itu yang harus clear dari awal sehingga kemudian ketika itu jadi maka kita akan mudah dalam proses advokasinya jadi ketika memulai riset data dengan kebutuhan setian atau kemudian perlu kontribusi aktor-aktor atau kemampuan pengguna maka kemudian kita jelas sehingga kemudian bisa berkontribusi pada tiap tahapan tadi jadi strategi yang saya sampaikan adalah strategi yang pertama bahwa perencanaan aporok yang kedua adalah proses advokasi yang secara lebih sesuai dengan tahapan karena kemudian ini menjadi kata kuncinya adalah ketika riset itu dibutuhkan maka sebagai kontribusi itu pasti akan ada tetapi ketika kontribusi ketika riset itu dilakukan hanya untuk pengembangan kompetensi risetnya tentunya kemudian kita susah untuk mencari siapa yang bisa berkontribusi atau menghukum dari skema pendanaan dari risetnya itu jawaban yang terima kasih saya juga melihat yang sudah dijawab juga oleh Pak Sony Joliat mungkin saya ingin menambahkan kita melakukan SPI governance dan kemudian juga kita dengan adaptif kemudian ada agility di situ sebenarnya bagaimana kita merancang supaya kemudian ini lebih adaptif lagi itu akan tergantung pada setiap alternatif alternatif itu harus kita trade off foresight dari sisi perencanaan atau tinjauan ke depan atau juga mitigasi risiko yang jatuh kriteria kriteria kita alternatif mana yang the best choice atau second best choice dan kriteria itu juga bisa dilihat dari sisi curiosity-nya critical-nya bagaimana itu berhubungan dengan critical success faktornya urgensinya katanya dengan bagaimana kita bisa memenuhi tata-tata yang kita hadapi attainability mana yang kemudian kita harus protaskan karena itu lebih mudah atau kemudian daya dorongnya lebih cepat untuk bisa mendapatkan quick wins kemudian impact ini tadi juga ditanyakan juga oleh teman-teman kayaknya Gu Yustina juga bertanya tentang impact bagaimana cara mengukurnya maka kemudian ketika ngomong impact maka kemudian bagaimana kita melihat impact awal impact 1 impact 2 impact 3 kemudian secara reguli jawaban bagaimana kita kemudian melihat dampak dari perspektif policy lab jadi saya jawab juga untuk pertanyaan Bu Yustina juga terkait dengan bagaimana dampak mengukur dampak kebijakan dari perspektif policy lab tentunya yang kita bisa pahami bahwa dampak itu ada sifatnya direct dan indirect dan kemudian juga ada yang namanya short term long term ada yang kemudian hanya pada titik fokus tertentu menjadi subjek kita subjek alternatif kebijakan kita atau kemudian ia akan mengarah juga pada kontinu menjadi komprehensif impact poin-poin itu yang menjadi kriteria kita dalam melakukan alternatif di dalam policy lab jadi bagaimana mengukur dampaknya tentunya dengan beberapa kriteria kita pemahaman kita baik itu sifatnya impact short term long term kemudian pada satu titik ataupun juga berimbang pada beberapa titik yang lainnya itu mungkin poin jawaban Bu Yustina kemudian yang kaitannya dengan policy lab juga kami melihat tadi Pak Benny juga menyampaikan ketika desain thinking dan governance jadi bagaimana apakah perlukan adanya imersion pendalaman atau kemudian kita nyemplung ya itu sangat dibutuhkan di dalam proses atau tahapan analisis di policy lab salah satu dari poinnya adalah bagaimana kita setelah melakukan apa namanya memilih alternatif-alternatif kebijakan maka kemudian kita harus testing the option itu testing dari alternatif itu karena kita memang berada di dalam policy lab yang merupakan arena kolaborasi maka kemudian di sana pasti akan terjadi kumpulan atau bertemu dengan para aktor yang membutuhkan problem solver atau juga kemudian aktor-aktor yang merunguskan kebijakan atau aktor-aktor menjadi pelaksana jadi ketika kita berada di dalam kolaboratif arena itu sebenarnya nyemplungnya sudah ada di dalam kolaborasi itu jadi bukan kemudian nyemplung yang mencari pilot area lainnya tetapi kita di dalam proses itu itu sudah terjadi yang nyemplung itu gimana kita dalam interaksi itu kolaborasi itu dalam merunguskan alternatif sudah ada kolaborasi di dalam merunguskan alternatif artinya nyemplungnya sudah nyemplung internal dan kemudian juga saya tahu polosilet itu adalah memang membutuhkan memerlukan arena-arena yang membuat arena-arena menjadi lebih komprehensif dan dinamis sehingga kemudian kita bisa jadi selain berada di dalam kolaborasi arena yang menjadi arena untuk testing itu pun juga kita akan berikutnya bisa melakukan testing di publiknya jadi immersion itu penting dan saya yakin itu juga menjadi tatatan kita bahwa tahapan analisis daripada polosilet termasuk juga immersion kemudian berkaitan dengan polosilet juga saya melihatnya Pak Ridwan Setiaji tadi menyampaikan bahwa ketika dalam penanganan kemiskinan bagaimana kita melihat itu dari sisi polosilet nya kami sampaikan disini sebagai satu rencana aksi daripada green dikait tematik kita dalam RBI berdampak ya betul jadi dari sisi bagaimana kontribusi green itu kami letakkan pada tiga hal pertama adalah bagaimana kita melakukan intervensi kebijakan dan ini memang jadi ranahnya dari deputi-deputi kebijakan kemudian bagaimana kita memfasilitasi bagaimana riset dan inovasi tercubut dan kemudian diarahkan bagaimana kemiskinan kemudian yang ketiga adalah pendaya gunaan hasil-hasil riset kita nah kaitannya dengan yang dikungan kebijakan tadi yang sedang terjadi atau yang sedang kita lakukan di green adalah pertama dari sisi intervensi kebijakan teman-teman dari deputi kebijakan pembangunan dan kolaborasi juga dengan deputi riset inovasi yang kemudian untuk pilot-pilot project di dalam pilot-pilot project itulah teman-teman melakukan analisis kondisi dan permasalahan termasuk juga regulasi-regulasi yang sedang berjalan dan jadilah kemudian kita akan memunculkan alternatif intervensi kita dan itu menjadi bukti dan menjadi bekal kita untuk melakukan pembukti yang dilakukan melakukan tes penerapan yang kemudian juga tentunya itu akan didasarkan pada asumsi-asumsi yang kita kembangkan di dalam proses policy lab dan contoh misalnya secara konkret bahwa ketika kita melihat bahwa bagaimana konsep indeks kemiskinan dalam saat ini kita coba analisis dan kemudian kita bersama-sama dengan tidak hanya DKP tidak hanya RID kita juga dengan teman-teman PR melakukan diskusi mendalam apakah perlu ada penyempurnaan di dalam melihat indikator kemiskinan atau indeks kemiskinan ternyata ada hal yang penting selain terkait hanya berapa pendapatan masyarakat perbulan sebagai indeks miskinan sebagai karis batas kemiskinan ternyata ada aspek-aspek lain yang kita lihat misalnya dari sisi sosial dari sisi budaya dari sisi politik ternyata pembentuk-pembentuk itu ada beberapa yang lain di samping bagaimana pendapatan masyarakat perbulan jadi proses-proses itu terjadi green dan setelah kita akan buka dan wujud bagaimana kita melakukan intervensi kebijakan dan bagaimana kita men-testing daripada alternatif atau rekomunasi kebijakan kita kemudian yang terkait dengan poin kedua tadi mungkin satu teman policy lab dan kebua SBI policy dan ketiga implementasi kebijakan satu dan tiga ratanya yang sudah saya langsung menjawab dan sekarang masuk ke yang kedua SBI itu pertanyaan dari Sekretariat Makbi tadi dari SBI Continuum dari Science Technology Innovation Continuum yang saya paparkan dan saya ambil kemudian pertanyaannya di mana letak Dekuti di mana kita bisa melihat ketika kita bergerak kepada tentunya menjadi aktor utama kemudian kita bergerak kepada invention dan innovation ini masuk pada ramah komersialisasi penyiapan serata komersialisasi maka disana ada peran-peran deput bahwa ketika ramahnya desain menuju ke teknologi itu ada ramahnya OR dan PR kemudian yang mendukung disitu adalah deputi infrastruktur dan deputi SDM kemudian ketika ramah invention dan innovation maka kemudian tetap teman-teman ORBR bagaimana pengembangan menuju prototipe dan digukung oleh layanan yang ada di deputi fasilitasi dan deputi pemanfaat jadi posisional jelas dan kemudian meretak dari seluruh itu kaitan dengan pengembangan ekosistem dan kemudian evident itulah kemudian fungsi daripada deputi kebijakan pembangunan kaitan dengan sektor deputi kebijakan inovasi kaitan dengan akumulasi pendain hasil hasil risetnya dan yang ketiga adalah riset inovasi daerah kaitan dengan implementasi ketika itu diterapkan di daerah jadi itu mungkin jawaban yang kami sampaikan untuk makpi kemudian untuk yang STI juga ini dari Pak Sri Arnai tadi Pak Sri Arnai melihat bagaimana kebutuhan energi yang kita lihat bersama mungkin kita pahami juga kita ingin self resilience kemudian kita bisa mandiri contoh tadi Pak Sri Arnai menyampaikan bagaimana tentang energi ketika kita bicara tentang energi maka kita bisa tahu juga kebutuhan teknologinya dan kebutuhan siapa yang bisa memasok itu bisa kita kategorikan bisa pasokan dari dalam negeri atau juga pasokan teknologi dari luar negeri ketika ngomong pasokan dari dalam negeri maka sebenarnya itu esensi dari tugas dari teman-teman di riset dimana kemudian pengembangan pengembangan itu dilakukan dan kemudian bagaimana TKD entitas bisa men-support kaitannya dengan riset-riset itu atau kemudian men-support daripada pengembangan dari perwarupa atau beberapa tipe nah ketika ngomong dari pasokan dalam bukan berarti juga salah karena kemudian di dalamnya terdapat kata kunci harus meningkatkan transfer teknologi sehingga kemudian kita bisa melakukan modifikasi dari teknologi itu dengan TKDN kita sehingga kemudian secara berangsur-angsur protes itu menjadi kekuatan dalam negeri kita menjadi kuat tidak hanya kemudian kita hanya menerima produk-produk atau teknologi dari luar negeri tapi ada proses reverse engineering ada proses teknologi dari situ dan kemudian secara bertahap kita juga akan mengarah kepada kemandirian teknologi dan rasanya itu juga kita punya success story yang kita tahu bersama bagaimana dulu ketika kita membangun transportasi teknologi transportasi teknologi perkembangan kita awali dengan CN tapi terakhir-terakhir akan menjadi N nah ini ini bisa kita lihat bagaimana transformasi transport teknologi dan kemudian menunjuk kepada teknologi itu bisa terlihat dengan contoh success story itu terkait dengan SDI dan rasanya kami sudah bisa menjawab dari 8 pertanyaan dari 7 kita yang melakukan terima kasih terima kasih baik terima kasih Pak Yudo yang sudah semua pertanyaan yang ada di Q&A di Jawa saya beralih kepada Pak Bakri Arbi ada dua pertanyaan Pak Bakri mohon bisa ini di apa disimak Bapak menyatakan agar negara itu maju perlu inovasi pertanyaannya dalam melakukan inovasi tentunya perlu tools atau infrastruktur menurut Bapak infrastruktur atau tool apa yang diperlukan untuk bangsa ini untuk melakukan inovasi yang dilakukan oleh anak bangsa ini dan bagaimana dengan sisi mental untuk melaksanakan inovasi kita tahu revolusi mental yang sudah didengungkan oleh Presiden perkembangannya tidak kelihatan bagaimana pandangan Bapak Bakri Ardi kami persilahkan dari pertanyaan dari Pak Amil Marda terima kasih Bu Pak Amil Marda jadi begini sebenarnya kalau saya melihat sejak sampai Pak Habibi perhatian terhadap infrastruktur untuk penelitian pengembangan itu cukup ada tapi kan semuanya itu tidak berlangsung karena infrastruktur saja tapi ada operasionalisasinya bagaimana tumbuh kreativitas dan juga kerjasama dengan swasta kerjasama swasta swastanya ini masih lemah di bidang teknologi jadi karenanya ini tidak jalan yang mudah-mudahan ini kalau sebagai bayangan saya Indonesia katanya punya naga 9 naga 9 ini ikut kerjasama untuk bangun produksi nasional karena kalau bisa modalnya bisa diciptakan dengan teknologi teknologi yang ada itu bisa kita ciptakan produk dan jasa yang bisa laku dan bisa berdaya saing saya sebenarnya melihat agak optimis kalau Kuspitek itu selama ini yang saya tahu penelitian yang ada itu kita bisa teruskan tapi sudah tentu dengan mencari ada swasta yang sudah minat yang susahnya adalah saat ini kelihatannya sulit swasta itu mulai kecuali kita bisa seperti Pak Hartur dulu bisa mengajak apa namanya orang taipan-taipan itu untuk bisa ikut cawek-cawek untuk bikin suatu produk dan jasa yang sebenarnya bisa kalau kita lakukan saya sebenarnya misalnya sangat saya bayangkan bahwa orang-orang yang punya dana besar yaitu swasta kalau bisa partisipasi dulu Pak Hartur mengajak taipan-taipan ini calon bantu kita sama-sama diskusi secara terbuka seperti kata padu semuanya terbuka jadi tidak tidak usah khawatir terjadi macam-macam tapi memang bisa saja untuk menghilangkan menghilangkan apa namanya prejudice itu agak sulit tapi kalau kita tetap terbuka dan hasilnya ada misalnya Indonesia bisa tahun ini kita apa namanya pertumbuhan ekonomi bisa sekian kalau dengan menggunakan apa namanya low hanging fruit yang saya sudah sudah daftar ini ini kira-kira bagus ini kira-kira bagus saya karena setiap bulan saya keserpon ketemu teman-teman yang punya peneliti wah ini Anda bisa ini bisa ini bisa nah itu bisa kita bayangkan untuk bisa dilakukan saya malahan waktu itu pernah ke takmerin untuk ketemu dengan beberapa teman-teman yang barangkali bisa jadi kalau mungkin ada pertemuan-pertemuan berikutnya secara informal saja jangan terbaik resmi untuk bisa membahas kira-kira kemungkinannya bagaimana strategi ini karena adanya masukan dari teman-teman swasta dan rekan-rekan non-pejabat, saya kira sangat bagus dan saya jamin dengan infrastruktur yang sudah pernah ada, tapi saya nggak tahu sekarang bagaimana kondisinya kita bisa mulai lagi dan menghidupkan mungkin pada Pak Dodi kita kan boleh dibilang masih dalam proses untuk melakukan bagaimana kita melakukan cara-cara untuk bisa mulai, mulai dulu dengan yang sudah ada yaitu yang low hanging fruit itu possible itu mungkin, terima kasih baik Pak Bagri sekalian masih ada satu lagi dari Sekretariat MAPI, bagaimana Indonesia bisa menjadi negara maju dengan mencontoh negara Jepang Korea Selatan atau Cina dengan Knowledge Based Society sebagai fondasinya, kemudian Knowledge Based Economy dengan inovasi, dan juga persyaratan-persyaratan SDM, Leadership, dan lain-lainnya di bagian atau faktor mana saja kah yang kita atau Indonesia itu kurang dan harus diperbaiki apakah cukup dengan menyisihkan 1% GDP untuk riset mohon penjelasan Bapak terima kasih Pak Jadi, sebenarnya saya mengirim juga kepada Pak Yuka apa namanya Organization Program and Structure of China Innovation Policy itu sebenarnya saya sudah saya kasihkan, mungkin bisa kita share nanti atau ada diskusi detail bisa kita bahas bagaimana caranya karena di situ semua hasil penelitian malah topik-topiknya sudah disebutkan jadi saya senang kalau misalnya dengan siapa Pak Amir Marda atau siapa kita bisa ketemu di Tamrin ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, bapak-bapak, teman-teman bagaimana untuk bisa apa namanya mempercepat jadi selama kosong saya yakin satu tahun ini akan pada konsep-konsep itu yang kesempatan itu kita gunakan untuk untuk menanggapi low hanging fruit karena low hanging fruit jadi maka itu merupakan contoh bagaimana kita proses implementasi karena justru di proses implementasinya yang agak sulit terima kasih Ibu baik Bapak, terima kasih kembali untuk Pak Soni masih ada dua pertanyaan yang pertama adalah apakah kekuatan dalam hal ini pemegang kekuasaan mempengaruhi ekosistem ilmu pengetahuan riset dan inovasi untuk menuju Indonesia emas dan satu lagi dari Pak Indra Cahyono Bapak Soni maaf agak belok sedikit bagaimana dengan teknologi transgenetika yang sudah masuk di semua lini baik orang tua maupun anak bayi apakah ada regulasi supaya tidak efek genetika bagi generasi yang akan datang apakah ada pelarangan atau sudah lepas kontrol karena urusan perut adalah utama untuk hidup dan berteknologi RIA terima kasih Pak Soni terima kasih izin saya menanggapi mudah-mudahan menjawab juga tapi saya akan mulai dari isu yang tadi Pak Dudia merespon ya ada pertanyaan tentang apa sih indikator IPTEC itu sudah bermanfaat atau tidak jadi Pak Dudia menyampaikan indikator makro saya kira cara yang sederhana melihat apakah IPTEC itu sudah berdampak atau tidak kita bisa melihat ke rumah tangga di rumah tangga kita lihat saja produk-produk kalau kita ke Korea misalnya saya belum pernah ke Korea tapi negara lain kalau kita lihat produk pasti produk itu kan dari perusahaan dan company kita lihat company-nya itu nasional atau bukan lalu dari company itu berapa persen yang dikembangkan oleh perusahaan itu sendiri teknologinya kalau suatu perusahaan itu mengembangkan teknologi pasti ada kerjasama dengan lembaga riset atau pekerjaan tinggi di negara itu atau kita melihat ambil merek-merek Korea Samsung LG di rumah tangga banyak produk-produk yang dihasilkan oleh company itu teknologinya dari perusahaan itu dan sekian persen dari perguruan tinggi jadi saya menurut saya poin yang penting adalah yang bisa mendeliver teknologi untuk ekonomi ataupun terutama untuk ekonomi itu adalah company bukan peneliti kalau kita bicara di masyarakat yang bisa mendeliver teknologi pada akhirnya adalah masyarakat itu sendiri kalau ada transfer of teknologi transfer of knowledge ada capacity building pada bukan peneliti itu sendiri jadi ada porsi-porsi peneliti pengembangan tapi yang mendeliver secara kontinu bukan peneliti kita terbatas kemampuannya power peneliti untuk maksudnya kita mau menjadi entrepreneur jadi oleh karena itu menurut saya atau lembaga-lembaga termasuk bergronding ya ke depan mungkin perlu penegatan yang tidak menunggu masalah tapi menjemput masalah kita yang proaktif datang ke kadin ke asosiasi-asosiasi organisasi-organisasi tani dan sebagainya karena masalah itu kan diketahui oleh para pelakunya mereka mungkin tidak membicarakan masalah riset tapi masalah apa masalahnya kita gali perlu langkah-langkah berikutnya untuk menerjemahkan ke dalam masalah riset dan disinilah peran dibutti pemanfaatan atau policy lab dan sebagainya yang menjembatani jadi saya kira kalau brain menunggu swasta juga akan menunggu dan nanti kita akan kesulitan menentukan arah riset gitu ya kita coba terlalu 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 mencoba-coba kenapa menjembat masalah jadi nah tapi para peneliti tidak bisa secara umum para peneliti tidak siap kalau harus bertemu langsung dengan pengusaha dengan perwakilan masyarakat membicarakan masalah disini pentingnya intermediary yang menjembatani yang harus mundar-mandir begitu nah ini saya kira termasuk masalah transgenetik dan sebagainya nah bagaimana kita tahu ada masalah itu ya kita tidak peneliti tidak bisa menunggu kita harus menjembat harus mendatangi apakah lembaga-lembaga dalam pelindungan anak dan sebagainya jadi itu intinya kita tidak bisa menunggu karena masyarakat juga tidak akan menyampaikan gitu jadi kita harus menjembat tapi peneliti punya keterbatasan dalam menerjemahkan itu nah disini ada lembaga intermediary saya kira itu bertanggapan secara seluruh saya berharap berdepan interaksi dengan berbagai mitra itu lebih lancar lebih agile tapi memang butuh lembaga-lembaga katalis katalisatornya dan ini sedikit lagi kita tidak harus teknologi yang yang kunci ya seperti katalis merah putih Pak Bagio itu Pak Bagio itu 15 tahun lebih hanya berkontribusi pengembangan katalis katalis kimia sehat kimia di perusahaan-perusahaan itu teknologi yang tidak tidak keren tapi kunci untuk kelangsungan perusahaan itu dan itu sudah produksi Pak Kitibe atau Pak Bagio gitu tapi itu tidak kelihatan sebenarnya banyak peluang-peluang itu celah-celah itu kalau kita memang mencoba membaca opportunity itu demikian terima kasih baik terima kasih Pak Sonny untuk mungkin ada yang ingin berinteraksi langsung dengan para narasumber tadi ada yang raise hand atas nama Bapak Bintang mohon Pak Nitya memberikan akses untuk bisa memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber kita masih punya waktu sekitar 12 menit Bapak Bintang tidak ada satu lagi Bapak Sep Tian tadi juga raise hand silahkan untuk berinteraksi langsung dengan Narsum ya silahkan Pak Sep Tian mohon bisa dibantu untuk unmute Pak Nitya mohon maaf sambil nunggu boleh saya sampaikan Pak silahkan Pak ya Pak Sonny terkait dengan tadi ada konsep linier dan non-linier dari inovasi dalam perumusan kebijakan di BRIM dasar filosofinya itu non-linearitas sebetulnya dan itu yang menjadi fondasi kenapa kita mengedepankan konsep open research platform ya jadi ini sebuah research platform yang bisa mempertemukan antara perisek dengan industri dengan perguruan tinggi biarlah interaksi itu terjadi secara organik di dalam platform itu kami berkeyakinan bahwa inovasi lebih mungkin lahir secara generik ketika dibuatkan platform di tempat berinteraksinya para perisek industri dan juga para peneliti dari perguruan tinggi itu yang melandasi adalah karena konsep non-linearitas Pak Sonny kita mewakini bahwa itu tidak linier hanya memang ketika kita menerjemahkan ke dalam organisasi banyak lagi linearitas itu ada yang memproduksi knowledge pusat research dan organisasi research ada yang kemudian membawanya ke konsumer yaitu kedeputian nah ini perlu kajian lebih jauh nih Pak Sonny apakah struktur organisasi seperti itu bisa memfasilitasi atau menghambat justru non-linearitas tadi itu karena tentunya para perisek yang menghasilkan pengetahuan dan mencoba membawa ke inovasi itu perlu feedback kan dari customer apa dari pengguna nah feedback ini saat ini tidak bisa langsung gitu ya diberikan ke ORPR demikian pula apa namanya transformasi dari hasil research ke inovasi ya invensi dan inovasi itu harus melalui dinding-dinding organisasi saat ini sehingga research kalau ditanya apakah Anda bagaimana hasil research Anda bisa menjadi inovasi itu bukan urusan kami itu ada tugasnya direktorat di bawah kedeputian apa gitu kan jadi lepas tangan sementara juga direktorat di bawah kedeputian belum memiliki pemahaman yang komprehensi tentang invensi itu jadi mungkin masalah-masalah itulah yang sekarang menjadi tantangan bagi Blin untuk mencari apa namanya bukan formula ya mungkin memang yang saya pahami saat ini kita membutuhkan sumber daya manusia di kedeputian yang sesuai dengan kapasitas kompetensinya dengan tugasnya nah ini kita masih sangat kurang menurut saya karena itu seperti saya katakan di awal tadi karena ini baru mulai kita masih perlu membangun SDM-nya yang tepat untuk pengelolaan funding untuk membawa ke inovasi kita perlu skill tertentu juga nah ini yang sedang kita bangun di sini di deputi SDMI atau Biro SDM kita juga mengidentifikasi training-training apa yang diperlukan oleh para staff di direktorat-direktorat itu yang terkait dengan tugasnya TUPO masih perlu waktu Pak Sunni saya pikir ijin komentar sedikit saja saya melihat banyak yang bagus sudah dimulai tapi soalan yang Pak Dudyangkat tadi bisa dikita dari pendekatan struktural maupun kultural pemuatan SDM itu tentu struktural juga nah kultural itu kita bisa membuat event-event saja misalnya mengundang asosiasi petani nelayan tapi kita arahkan ya untuk mengartikulasikan masalah-masalah berbagai kendalanya saya kira itu akan membuat learning pada para peneliti kadang-kadang para peneliti nggak mau karena nggak tahu harus gimana kalau kita berinteraksi langsung dengan atmosfer yang kondusif saya kira orang akan terbuka jadi saya sarankan ada juga pendekatan kultural Pak Dudy terima kasih terima kasih Pak Soni ya mungkin nanti perlu dicarikan channelnya ya melakukan pendekatan kultural mungkin kalau secara apa saya katakan kolosal begitu ya kita setiap tahu melakukan inari ya innovation 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 expo ya innovation expo itu tujuannya juga untuk mengkomunikasikan dan juga menampung masukan respon dari semua pengguna inovasi saya kirim mahasiswa kemarin masuk finalis tapi nggak menang mungkin perlu diperbanyak atau mungkin itu kan kolosal setahun sekali yang mungkin perlu dilakukan yang lebih tapi itu itu pelaku hulu Pak pelaku hilirnya gimana itu kan hulu pada mahasiswa ya mahasiswa ya perusahaan ya masyarakat pada umumnya semua di sana kita undangkan untuk dikompetisinya kalau dikompetisinya ya kalau dikompetisinya kan untuk para teknologi penerwa ya kompetisinya tapi maksudnya untuk memperkenalkan produk-produk invensi dan inovasi yang harus dihasilkan oleh riset dan inovasi di Indonesia bukan hanya brin ya Pak ya tapi semua pelaku riset dan inovasi kalau dulu waktu saya di LIPI kita pernah berdasarkan saran dari konsultan dari Australia secara lebih frekuen dan rutin menyelenggarakan consultation workshop gitu yang namanya workshop konsultasi dimana kita mengundang major stakeholder baik itu industri di sektor tertentu maupun masyarakat pengguna nah itu kita selenggarakan consultation workshop at least dua kali twice a year gitu ya dimana kita berkomunikasi apa problematika mereka apa yang riset bisa lakukan untuk menyelesaikan problem itu artinya perlu penerjemahan dari problem praktis ke problem riset gitu itu didiskusikan didialogkan Pak nah saya rasa di brin ini kan menjadi tugasnya direktorat pemanfaatan riset dan inovasi ya direktorat pemanfaatan riset dan inovasi untuk industri ada direktorat pemanfaatan riset dan inovasi untuk pemerintah dan UMKM dan juga direktorat kemitraan mungkin program-program seperti itu yang mungkin harus lebih diperbanyak barangkali ya baik terima kasih Pak Dudi ini ada masih pertanyaan untuk Pak Soni satu saja dan kemudian nanti penutup pertanyaan kepada Pak Dudi satu juga dari Youtube kepada Pak Soni terkait dengan aktivitas riset di mana sebaiknya peneliti bergerak secara sirkular namun fenomena yang terjadi sekarang para peneliti cenderung bersikap linier di mana tujuan akhirnya adalah KTI atau HKI sehingga banyak hasil riset yang dalam tanda kutip gagal tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan pertanyaannya bagaimana membangun ekosistem riset yang lebih sirkuler apakah ada reward bagi peneliti yang lincah dan menghasilkan inovasi sesuai dengan kebutuhan pasar atau industri silahkan Pak Soni ya terima kasih terima kasih juga untuk pertanyaannya jadi sejauh yang saya pernah mengamati dan juga bacaan literatur jadi sebetulnya setiap peneliti ya begitu dia ingin serius kehilir maka dia akan menghadapi tantangan untuk bergerak zigzag ini semua kasus menunjukkan begitu bagi yang gigih gitu ya dia akan menempuh lintasan yang zigzag sirkuler itu contohnya Pak Bagio yang sukses dengan katalis merah putih dan ada ada juga yang saya lupa namanya yang di pesawat tanpa awak banyak kasus itu begitu dia sirkuler kalau kita amati geraknya tidak ada yang lurus lurus sirkuler belok-belok tapi ada juga penelitian menganggap kok saya dibebani saya direpotkan terus dia berhenti ya sudah itu pilihan nah sekarang masalahnya lembaga bagaimana nah kalau di kasus di ITB paling tidak zaman dulu lah saya gak ingin sekarang nanti kritik yang sekarang lagi itu seringkali ada friksi antara peneliti dengan pihak lembaga lalu si peneliti merasa tidak didukung oleh lembaga karena yang di aktivitas dia itu dianggap gak relevan nah jadi sekali lagi apakah aktivitas zigzag itu jadi dari aktivitas yang zigzag itu mungkin itu yang dipetakan mana yang relevan sehingga perlu didukung lembaga mana yang memang gak relevan itu harus dibuat jelas gitu ketika lembaga menganggap aktivitasnya harus dan hanya boleh linier maka apapun yang zigzag akan dilarang padahal tidak semua yang zigzag itu tidak relevan nah jadi kembali lagi model-model teoritis itu menjadi menjadi penting untuk pembuat kebijakan di dalam internal lembaga juga demikian saya kira baik terima kasih karena waktu yang tinggal sedikit tadi Bu Gina Sopa melalui Youtube sudah dijawab dengan clear oleh Pak Sony yang terakhir Pak Dudi dari Bapak Adiwi Hardy mohon pencerahan berkenaan dengan tugas fungsi print kedeputian pemanfaatan hasil riset atau inovasi dengan ex-kelembagaan di bawah Badan Litbang Kementan seperti BSIP ex-BPTP ex-Balista ex-BBB Padi dan entitas yang lain silahkan Pak Dudi sebagai pertanyaan penutup Sebetulnya saya sebelum menjawab ini ingin sedikit menambahkan tadi yang sampaikan oleh Pak Sony tentang linearitas itu memang kalau melihat di banyak negara untuk menerjemahkan sifat non-linearitas dari riset ke inovasi itu juga tercermin dalam strukturnya bahkan juga di Jepang saya tahu ada regulasi tahun 2000 kalau nggak salah Industrial Technology Enhancement Act yang membolehkan dosen di perguruan tinggi itu concurrently work in private sector Pak jadi concurrently artinya bisa concurrent jadi dosen juga bekerja di swasta itu dimungkinkan kalau di di Jepang kita regulasi seperti ini kan masih jauh bagaimana kita memperbolehkan dosen juga bekerja di perusahaan regulasinya bagaimana itu mengatur gajinya mengatur beban kerjanya dan sebagainya mungkin kita perlu belajar juga dari Jepang tapi setahu saya memang di banyak negara untuk memfasilitasi non-linearitas tadi free flow dari resources ataupun knowledge dari berbagai sektor itu sering dibuat regulasi untuk memperkenankan itu termasuk kalau di Amerika kan Bay-Doll Act Pak Sonia Bay-Doll Act yang sangat monumental itu yang sebelum Bay-Doll Act itu dibuat ada persepsi di kalangan perguruan tinggi bahwa komersalisasi atau menjual patent ke industri itu ada suatu pengkhianatan kemudian tapi kemudian konstitusi intelektual konstitusi intelektual begitu katanya tapi dengan Bay-Doll Act itu didorong perguruan tinggi dan para presidnya atau dosen-dosennya untuk menghasilkan intelektual property rate yang kemudian dilisensikan dijual ke industri dan mendapatkan benefit dari hasil royalti dari lisensi itu jadi dilihat dari tatanan regulasi kita masih perlu kita menyusun regulasi seperti itu saat ini di BRIN atau mungkin sebelum BRIN juga LIPI sudah kita memberikan royalti kepada peneliti yang berhasil mendapatkan lisensi menjual lisensinya mendapatkan royalti sekian persen itu diberikan ke peneliti itu mungkin terobosan awalnya di LIPI waktu itu sehingga setiap hak teknas kita secara demonstratif menyerahkan sejumlah royalti kepada peneliti-peneliti tertentu ya lumayan ada yang dapat 50 juta ada yang dapat 200 juta dan royalti itu juga terus berlanjut selama penjualannya meningkat dan hal seperti itulah yang perlu kita juga buatkan regulasinya di Indonesia ini meskipun saya tahu bahwa ini juga satu permasalahan Pak Sony bahwa regulasi IPTEC yang harus agile yang harus bahkan non-tradisional dilihat dari perspektif peraturan pemerintah seringkali terhalang oleh karena lembaga riset itu lembaga pemerintah begitu ya jadi kita harus comply dengan aturan keuangan pemerintah aturan kepegawaian pemerintah nah ini yang mempersulit juga gerak dari manajemen maupun riset di lembaga riset kita ini yang saya tahu di Korea kan sebagian besar lembaga riset itu bukan lembaga pemerintah meskipun government funded kalau di Korea itu ada istilah government funded research organization organisasi yang didanai oleh pemerintah tapi beroperasi serayaknya korporat bisa menyewa pegawai mengkontrak pegawai bisa memanfaatkan profit yang diperoleh meskipun semuanya tentu ada aturannya tetapi itu dipertenangkan dalam koridor peraturan yang ada di Korea itu masih menjadi tantangan buat kita ke depannya hal-hal seperti itu nah kemudian saya jadi lupa malah pertanyaan saya tadi itu apa tuh Mbak Danar suaranya Mbak Danar mohon pencerahannya berkenaan dengan tugas fungsi BRIN kedeputian pemanfaatan hasil riset dengan ex-kelembagaan di bawah Badan Litbang Kementan ex-balista BB Padi dan ex-BSIP dan entitas yang lain yang saya pahami mantan-mantan Balitbang Kementerian itu berubah menjadi badan kajian misalnya ya badan apa di Kementerian itu namanya badan kajian strategi apa begitu ya Pak Yudho saya lupa itu namanya tapi dan standarisasi standarisasi nya ya pertanian juga standarisasi jadi lead bank rapnya hilang begitu ya G nya aja pengkajian nah tentunya kalau dilihat dari perspektif aktivitasnya menurut saya lebih banyak policy analis sebetulnya mereka itu kan nah policy analis itu by definition yang saya pahami adalah upaya menganalisa permasalahan kebijakan kemudian mencari solusi berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang dia ada yang dihasilkan oleh riset sehingga sebetulnya sehingga sebetulnya bentuk relasi antara BRIN sebagai producer dari knowledge dengan badan-badan di kementerian yang mengkaji menganalisa permasalahan itu adalah relasi supplier jadi si BRIN yang menghasilkan pengetahuan mensuplai pengetahuan kepada para analis itu itu relasi besarnya ya tapi prakteknya bagaimana karena seringkali juga para analis kebijakan melakukan riset sendiri untuk seringkali apalagi di dunia sosial di dunia sosial itu para analis juga harus melakukan riset sendiri kadang-kadang mereka lakukan sendiri padahal mungkin pengetahuan yang dihasilkan oleh pusat riset sosial itu sudah sudah lebih banyak nah ini yang perlu dibangun nanti nanti melalui FKRI juga kan kita coba upayakan seperti itu bahwa pusat-pusat riset yang di BRIN ini menghasilkan pengetahuan yang bisa dipakai untuk menganalisis masalah dan mencari solusi masalah kebijakan yang dihadapi oleh kementerian mungkin bentuk relasinya seperti itu tapi bagaimana secara operasionalnya kita sudah mengupayakan melalui FKRI forum komunikasi riset dan inovasi terjadi dialog kementerian itu apa sih masalahnya apa masalah kebijakannya kemudian BRIN bisa mensuplai pengetahuan apa untuk menyelesaikan masalah itu BRIN pun melakukan policy analis to certain extent karena para riset di kita juga riset sosial terutama itu merasa mampu melakukan analisi kebijakan dan mencari solusi kebijakan terhadap masalah kebijakan tentunya ke depannya perlu komunikasi dan koordinasi yang lebih ketat lebih intensif antara kedua belah pihak untuk mencari apa namanya titik temu modal di tas kerja yang tepat untuk itu kira-kira itu yang bisa saya respon terhadap pertanyaan tadi baik terima kasih atas responnya Pak Dudi terima kasih banyak kita tiga jam full pemaparan dan diskusi yang mungkin cukup melelahkan dan tentu ini merupakan fruitful discussion yang sangat insightful bagi para pemirsa yang baik ada di Zoom maupun di YouTube saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dudi Hidayat Pak Yudho Baskoro Pak Soni dan Pak Bakri Arbi terima kasih banyak atas semua paparan dan jawaban atas pertanyaan dari audiens dan kita juga harus selalu menjaga kesehatan Pak Dudi Pak Yudho kemudian Pak Soni dan juga Pak Bakri mudah-mudahan kita selalu bisa bergairah untuk terus bekerja untuk terus melakukan penelitian dan untuk terus berkontribusi di negara ini saya akan share untuk bisa menghubungi Pak Ibu ini untuk para audiens mungkin bisa ke sorry email ataupun HP nanti bisa ditanyakan kepada Panitia mohon maaf tadi sudah saya siapkan ter skip terima kasih sekali lagi kemudian juga kepada para audiens yang sudah mengikuti seris Tata Kelola Kelembagaan Riset dan Inovasi untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan pada hari ini jangan lupa untuk dua minggu ke depan kita masih akan ada sesi polisi lecture seris ketiga untuk sesi yang ketiga di tahun 2023 ini terima kasih sekali lagi atas perhatiannya semoga semua dalam keadaan sehat saya ucapkan juga permintaan maaf apabila dalam saya memandu acara ini ada banyak kesalahan dan semoga kita bisa bertemu di seris-seris polisi lecture yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih walaikums terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Solerang, solerang Anak yang manis, anak manis Janganlah dicium, sayang kalau dicium Merah hapi pinang Kampuanan jauh dimato Kunwangsan sebab kuiliang Takkan ajok kawan-kawan alamu Sangke basuh yang sulia Padahal dintegrasui Sangke basah Sangke basah Sangke basah Sangke basah Sangke basah Sangkeltšna Sangke basah Selanjut ... Terima kasih telah menonton!